Di selatan Pantai Racun yang buruk, 3.000 kaki di atas tanah, kedua kubu terpisah lebih dari 10.000 kaki, saling memandang dari jauh. Tidak ada pihak yang terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka mengamati jumlah musuh, memperkirakan kekuatan mereka, dan segera mengirim orang untuk melapor kembali. Keadaan tidak terburu-buru untuk bergerak berarti kedua belah pihak menganggap serius pertempuran ini. Mereka tidak berniat mundur, yang sangat berbeda dari serangan mendadak sebelumnya. Kedua belah pihak memiliki sekitar 500 guru surgawi. Di belakang setiap kam, ada beberapa formasi teleportasi besar yang selalu terbuka. Itu adalah formasi teleportasi yang meninggalkan tempat ini dan formasi teleportasi yang memasuki tempat ini. Mereka dipelihara oleh kekuatan guru surgawi dan tidak akan pernah menutup. Dengan cara ini, informasi akan dikirimkan ke sekte masing-masing secara real time, dan mereka dapat mengirimkan umpan balik dan perintah kapan saja. Bala bantuan bahkan bisa datang kapan saja. Namun, setidaknya untuk saat ini, jumlah orang di kedua belah pihak tidak bertambah. 500 orang adalah titik kritis dalam pengiriman pasukan sekaligus memastikan keamanan wilayah sumber daya lainnya. Jika mereka mengirimkan lebih dari 500 orang, itu berarti wilayah sumber daya lainnya relatif kosong. Ini adalah sesuatu yang tidak ada pihak yang berani mengambil risiko. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, bukan hanya lawan mereka yang memandang mereka dengan iri. Ada juga banyak sekte dalam kegelapan yang bisa menyerang mereka saat mereka terjatuh. Adegan itu sangat sunyi. Dapat dikatakan bahwa langit dalam jarak 100 mil sangat sunyi. Langit sangat bersih bahkan tidak ada awan. Seolah-olah awan pun tidak berani berpartisipasi. Kedua belah pihak berhadapan selama lebih dari 5 menit. Setiap sekte mengirimkan setidaknya satu tetua inti untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan memimpin pertempuran. Bahkan jika para tetua inti melihat pemandangan ini, hati mereka akan terasa berat. Sekte Api Karma diawasi oleh Dukong, Sekte Suancong diawasi oleh Zhong Wei Ping, dan Sekte Sembilan Pedang diawasi oleh Tetua Inti Liu Si. Sekte Guang Yu diawasi oleh Tetua Inti Liu Tang, Sekte Guntur Hitam diawasi oleh Gai Ting, dan Sekte Cahaya Meraj diawasi oleh Xie Zong. Enam tetua inti semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang telah terkenal sejak lama. Mereka sudah terkenal selama ratusan tahun, tapi mereka tidak pernah berperang satu sama lain. Pertarungan ini juga merupakan pertarungan untuk membuktikan reputasi mereka. Pembangkit tenaga listrik pada akhirnya harus bersaing. Akhirnya, kedua kubu berhadapan selama 10 menit. Kedua belah pihak memperhatikan bahwa jumlah orang di masing-masing pihak tidak terus bertambah. Mereka juga tahu bahwa bala bantuan akan tiba kapan saja, jadi tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, para Tetua Inti yang memimpin Sekte mereka saling memandang dan mengangguk. Saatnya untuk bergerak. Dukong dari Sekte Api Karma menarik nafas dalam-dalam. Karena merekalah yang mengambil inisiatif untuk menyerang wilayah sumber daya musuh, tentu saja mereka harus mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan diejek oleh dunia. Segera, tubuh dukong bergetar, dan aura yang sangat agung menyebar antara langit dan bumi. Weng! Dalam sekejap, patung Buddha besar yang menyala-nyala muncul di antara langit dan bumi. Tingginya lebih dari 3.000 kaki, dan tubuhnya yang besar terlihat samar-samar, melayang di antara kenyataan dan ilusi. Namun, meskipun kekuatan ini tidak terlalu kuat, auranya langsung menyebabkan tubuh semua guru surgawi di kam musuh bergetar. Konsep yang sangat kuat. Semua anggota sekte api karma, perhatikan perintahku. Dukong meraung marah. Pembulu darah di wajahnya menonjol saat dia berteriak serak. Membunuh. Membunuh. Di bawah pengaruh konsep kuat dukong, semua tetua sekte api karma meraung dan menyerbu kekejauhan di bawah pimpinan dukong. Sekte sublim hitam di sebelah kiri sekte api karma dan sekte sembilan pedang di sebelah kanan segera bergerak juga. Karena mereka telah setuju untuk membantu sekte api karma, dan karena mereka telah datang ke sini, kedua sekte tersebut sudah berdiri di sisi musuh yang berlawanan. Pertempuran ini juga merupakan pertempuran sampai mati. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan sampai mati di mana salah satu pihak akan bangkit atau jatuh bersama. Membunuh. Di bawah pimpinan Zhong Wei Ping dan Liu Xi, sekte suan zong dan sekte sembilan pedang segera bergerak dan menyerang musuh secara bersamaan. Ekspresi sekte guang yu, sekte guntur hitam, dan sekte cahaya meraju langsung menegang. Ini adalah wilayah mereka, dan mereka adalah pihak yang bertahan. Jika tempat ini ditembus oleh musuh, akan sangat mempengaruhi pertarungan kedua belah pihak. Begitu mereka kalah, hal itu akan sangat mempengaruhi moral mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Membunuh. Liu Tang dari sekte guang yu meraung sekuat tenaga, jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Di bawah pimpinan gaiting dari sekte guntur hitam dan sie zong dari sekte cahaya meraju, ketiga sekte tersebut segera menyerang ke depan. Jarak yang hanya 10 ribu kaki tidak berarti apa-apa bagi guru surgawi tingkat delapan. Ketika kedua belah pihak menyerang 20 ribu kaki dan berjarak 60 ribu kaki satu sama lain, para guru surgawi di depan kedua sisi telah mengisi keterampilan surgawi mereka dan meledakkannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan muncul dalam garis lurus lebih dari 300 ribu mil di tanah. Saat kekuatan kedua belah pihak muncul, ruang itu benar-benar hancur. Energi luar angkasa yang kacau tidak mampu menghentikan kekuatan kuat untuk menyerang ke depan, dan gelombang kekuatan pertama dari kedua sisi bertabrakan dengan sengit. Gemuruh. Kekuatannya sangat kuat, dan dampak yang dihasilkan tidak terbayangkan. Ledakan dahsyat tersebut langsung meledakkan kawah besar ratusan ribu mil di tanah. Kawahnya sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Itu seperti jurang ngarai yang sangat besar. Kekuatan satu gerakan telah sepenuhnya mengubah lanskap, dan ini hanyalah awal dari pertempuran. Hasil dari pertempuran ini harus diputuskan. Sebagai tetua inti, dukung dari sekte api karmik secara alami memimpin. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa melihat enam telapak buddha api karma besar yang panjangnya 10 ribu kaki di depannya. Mereka seperti meteorit yang terus-menerus membombardir area tersebut. Namun, dalam pertempuran yang sangat kacau, tekanan tidak hanya datang dari musuh, tetapi juga dari pihak sendiri. Sama seperti bagaimana Luan secara pribadi menyaksikan deduksi dari sekte gunung api dan sekte seribu bayangan, dalam pertempuran yang begitu padat, tidak ada yang memiliki cukup ruang untuk menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan semua orang disatukan. Biarpun mereka mencoba melepaskan kekuatan mereka terlebih dahulu, agar tidak terlalu jauh satu sama lain, itu pasti akan menimbulkan sedikit tekanan. Gemuruh Di bawah serangan kuat dukung, tetua sekte guangyu yang berperang melawan dukung jelas tidak mampu menahannya. Untungnya, dia memiliki teman-temannya yang membantunya. Serangan gabungan mereka mampu menjaga keseimbangan dan mencegah dukung bergegas mendekat. Terlebih lagi, dukung sendiri tidak berani menyerbu ke dalam kubu musuh. Kalau tidak, jika dia tidak berhati-hati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Percikan dan serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit, dan dengan sangat cepat, dataran di bawahnya telah hancur seluruhnya menjadi sebuah kawah. Untungnya, masih ada jarak tertentu dari wilayah sumber daya, dan area inti dari wilayah sumber daya tidak akan rusak. Jika tidak, bahkan jika sekte guangyu menang, itu tidak akan ada artinya. Ini adalah pertarungan nyata sampai mati. Kemurahan atau penyembunyian apapun akan memberi musuh kesempatan untuk membunuh mereka. Semua orang tahu itu. Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Hal ini terlihat dari tubuh tegang dan raungan semua orang. Namun, bahkan setelah putaran teknik surga dan teknik rahasia saling bertabrakan, formasi kedua belah pihak masih jelas, dan hampir tidak ada perubahan. Tidak ada yang berani menyerbu masuk dan mengganggu formasi musuh, dan menggunakan kekuatan untuk bentrok juga tidak mampu membuat kelemahan besar pada formasi musuh. Untuk sesaat, pertempuran menemui jalan buntu dan mencemaskan. Tentu saja ini juga masuk akal. Namun, mereka masih akan berakhir dalam pertempuran yang kacau balau. Itu hanya masalah kapan. Segala sesuatu membutuhkan peluang, peluang yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Kekuatan dukong memang jauh lebih tinggi dibandingkan guru surgawi lainnya. Seiring berjalannya waktu, guru surgawi yang berperang melawan dukong tidak akan mampu bertahan. Bahkan jika mereka berada dalam benturan kekuatan, dan kekuatan tersebut tidak benar-benar mengenai tubuh guru surgawi, serangan terus-menerus menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam mereka. Dengan sangat cepat, darah mengalir keluar dari mulut mereka, dan lubang formasi mereka menjadi semakin besar. Orang-orang di sekitarnya membantunya untuk melawan, tetapi pada saat yang sama, ada biksu di samping dukong yang membantunya. Situasi ini tidak dapat diubah. Dalam pertempuran yang berlangsung ratusan ribu mil, selain kekacauan pertempuran, baik penglihatan maupun persepsi tersebar oleh kekuatan di sekitarnya. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi lebih jauh. Akhirnya, setelah serangan berulang kali, orang-orang ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Guru surgawi yang bertarung melawan dukong segera memuntahkan darah. Tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia secara naluria terbang mundur untuk menghindar. Gemuruh. Gerakan besar dukong segera menyerbu formasi musuh. Dukong yang sudah lama menunggu, langsung berteriak dengan tatapan dingin, hancurkan. Gemuruh. Api setinggi seribu kaki yang menyerbu formasi musuh segera meledak. Kekuatan mengerikan itu segera menimbulkan banyak rusakan pada musuh di sekitarnya yang tidak punya waktu untuk mengatasinya. Lebih penting lagi, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di formasi musuh. Sebagai sekte atribut api, sekte api karma tidak takut dengan pertempuran jarak dekat. Terlebih lagi, sebagai pemimpin sekte, mereka harus memimpin. Oleh karena itu, dukong segera meraung, serang aku. 2.202 Terbukanya celah tidak terkecuali dalam pertempuran yang berlangsung ratusan ribu mil. Sebagai tetua inti klan api neraka, dukong memiliki kemampuan untuk melakukannya. Demikian pula, para tetua inti dari klan lain dapat melakukan hal yang sama. Ketika dukong membuka celah dalam formasi musuh, tetua inti dari klan sembilan pedang, Liu Xi, menggunakan keterampilan pedang surgawi yang kuat untuk menembus lubang besar dalam formasi musuh. Segera, orang-orang dari kedua belah pihak bergegas ke formasi masing-masing. Ketika celah muncul dalam formasi masing-masing, celah tersebut akan membesar dengan cepat dan mempengaruhi keseluruhan pertempuran. Ini akan berubah menjadi pertempuran besar yang kacau balau. Terbentuknya pertempuran yang kacau akan menyebabkan garis pertempuran menyusut. Itu akan berubah dari garis pertempuran menjadi area pertempuran melingkar. Saat ini, perbedaan formasi kedua kubu akan berdampak besar. Klan api neraka, klan sembilan pedang, dan klan suancong menggunakan formasi mereka sendiri untuk bertarung sendiri. Alasannya sederhana. Itu karena koordinasi antar marga lebih baik. Ini berarti area pertempuran yang dibentuk oleh klan masih sangat jelas. Klan Guangyu benar-benar berbeda. Klan Guangyu, klan Guntur Hitam, dan klan Cahaya Fantasi telah sepenuhnya bergabung. 500 orang dari tiga klan telah sepenuhnya bergabung. Mereka benar-benar telah mencapai keadaan berada satu sama lain. Alasan mengapa ketiga klan melakukan ini juga sangat sederhana. Itu karena koordinasi mereka lebih baik. Ketiga klan dari klan Guangyu semuanya memiliki karakteristik kuatnya masing-masing. Semakin jelas ciri-cirinya, semakin jelas pula kelemahannya. Klan Guangyu pandai menggunakan racun. Hal ini menyebabkan kemampuan ofensif dan defensif mereka menjadi lebih lemah. Klan Cahaya Fantasi pandai menggunakan ilusi. Karena roda takdir mereka berasal dari elemen air, mereka juga memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang lemah. Namun, klan Guntur Hitam dengan mudah menebusnya. Serangan kuat klan Guntur Hitam, bersama dengan racun dan ilusinya, akan membuat musuh semakin merasa kesulitan. Misalnya sekarang. Tetua inti klan Guntur Hitam, Gai Ting, memegang dua palu di tangannya. Setelah dengan paksa menerobos celah dalam formasi musuh, dia meraum dan memimpin orang-orangnya ke dalam formasi musuh. Begitu dia menyerbu ke dalam formasi musuh, dia langsung meraum dan membuka tangannya. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap, dan kekuatan Guntur dan Kilat yang menakutkan menghubungkan langit dan bumi dengan dia sebagai pusatnya, membentuk pilar besar Guntur dan Kilat. Palu Guntur Pembuluh darah hijau terlihat di leher Gai Ting. Dia meraum dan melambaikan tangannya di depannya. Kedua palu yang dipenuhi petir saling menghantam. Ruang Ledakan Kedua palu itu bertabrakan, dan di saat yang sama, terdengar suara benturan dan ledakan yang memekatkan telinga. Suara tabrakan berasal dari palu kembar, sedangkan suara ledakan berasal dari petir. Kedua palu itu bertabrakan. Kedua palu itu telah ditekan oleh kekuatan Guntur dan Kilat, dan setelah bertabrakan, mereka menghasilkan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan yang meledak ke depan. Dalam sekejap, area 2 ribu kaki di depannya diselimuti oleh petir. Petir itu dengan kuat menerobos pertahanan para tetua sekte Suancong dan menyapu ke area yang lebih jauh. Kita harus tahu bahwa dalam pertempuran yang kacau seperti ini, mampu memperluas kekuatan seseorang hingga jarak lebih dari 20 ribu kaki sudah sangatlah kuat. Yang lebih mengerikan lagi adalah bukan hanya petir yang meletus, tapi juga racun. Jenis racun apa yang paling sulit dicegah? Jenis racun apa yang paling cocok dengan atribut lain? Jawabannya sudah jelas. Itu adalah angin. Angin adalah kepala dari enam kata-kata kotor dan racun yang paling kuat. Racun dalam angin meminjam kekuatan petir untuk meledak, dan racun itu tidak hilang dalam waktu yang lama. Ini segera mempengaruhi area seluas lebih dari 3 ribu kaki. Sekali racun tersebut bersentuhan dengan tubuh seseorang, maka akan menyebabkan kelumpuhan otot dan terus menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika kekuatan asal surga atau roda takdir dapat menekannya, hal itu akan menghabiskan banyak kekuatan seseorang. Akibatnya, seseorang tidak akan mampu melakukan pertempuran yang berlarut-larut. Untungnya, racun itu tidak benar-benar tidak berbentuk dan tidak berwarna. Sebaliknya, itu dalam bentuk hitam terang, yang bisa mengingatkan orang sebelumnya. Namun, hal ini juga akan mengalihkan perhatian mereka. Selain pertarungan di medan perang, mereka sudah melakukan dua hal sekaligus. Ketika terjadi serangan ketiga, akan sulit mengalihkan perhatian mereka. Terutama ketika serangan ketiga lebih merepotkan dan sulit untuk dilawan. Iya, itu adalah ilusi dari sekte cahaya fantasi. Sekte cahaya fantasi adalah satu-satunya di antara 31 sekte yang berspesialisasi dalam ilusi. Namun, untuk dapat berdiri kokoh di antara 31 sekte, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ilusi mereka sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kemampuan mereka menggunakan ilusi adalah yang terbaik di antara 31 sekte. Roda nasib sekte cahaya fantasi disebut, cahaya fantasi, dan memiliki atribut air. Air roda takdir bisa menampung kesadaran seseorang. Tidak hanya mengandung kesadaran, bahkan dapat menjaga kesadaran akan kesadaran. Dengan kata lain, roda takdir bagaikan lautan kesadaran kedua yang memiliki batas waktu. Setelah disentuh, kesadaran jiwa di dalam akan membanjiri tubuh dan terpengaruh oleh pemandangan yang telah diatur oleh kesadaran jiwa. Kemudian, roda takdir akan memasuki ilusi. Biasanya, ilusi membutuhkan kesadaran jiwa untuk menyerang kesadaran jiwa secara langsung. Namun, sekte cahaya fantasi tidak perlu melakukan itu. Mereka menggunakan roda takdir sebagai medianya. Untungnya, roda nasib sekte cahaya fantasi berbeda dari air biasa. Airnya terang. Kalau tidak, akan sulit membedakannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Luan dan ketiga istrinya sedang mendiskusikan perang antara sekte Guangyu dan sekte api Ye di kantor Liu Yi. Namun, pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan kepada mereka berempat. Hegemon, sekte gunung api mengirim pesan. Mereka mengatakan bahwa enam sekte di kedua sisi sedang bertempur di pantai beracun. Mendengarnya, mereka berempat kaget. Sangat cepat, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, sepertinya sekte api Ye lebih tidak sabar dari yang kita duga. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Liu Yi bertanya dengan cepat, ada berita. Jumlah orang mereka hampir sama. Sekitar lima ratus. Jawab sang tetua dengan segera. Mendengar nomor ini, Liu Yi semakin mengernyit. Dia merenung sejenak dan berkata, hubungi sekte gunung api. Minta mereka mengatur empat orang untuk pergi ke medan perang dan melapor kembali kapan saja. Ya, sang tetua menerima perintah itu dan segera pergi. Itu benar. Dalam perang seperti ini, setiap sekte akan mengirimkan orang ke medan perang untuk mengamati perubahan situasi dari jarak jauh untuk mendapatkan informasi langsung. Bagi persatuan es dan api, yang tidak memiliki banyak koneksi dengan sekte lain, ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati kompetensi dan kartu truf dari sekte lain. Menurutmu pihak mana yang akan menang? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Aku tidak tahu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, di antara enam sekte, ada tiga yang belum kami hubungi. Kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Terutama sekte cahaya fantasi. Ilusi adalah hal yang paling sulit diukur. Jika ilusi sekte cahaya fantasi dapat menimbulkan dampak besar, sekte Guangyu akan memiliki peluang menang lebih tinggi. Ilusi. Luan mengerutkan kening. Dia secara alami mendengar bahwa ilusi sekte cahaya fantasi adalah yang terbaik di antara 31 sekte. Dia tidak tahu bagaimana hal itu dibandingkan dengan ilusi klanfu dan seberapa besar kekuatan ilusi klanfu. Apakah Nyonya Su menyebutkan sesuatu tentang sekte cahaya fantasi? Luan bertanya lagi. Dia melakukannya. Liu Yi mengangguk. Lembaga Tingteng telah mendiskusikan masalah ini dengan Su Ying. Ia berkata, sekte cahaya Fata Morgana adalah sekte yang sangat sederhana. Para anggota sekte ini sangat berhati-hati dalam bertindak. Mereka tidak pernah memamerkan kehebatan mereka dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, musuh mereka sangat sedikit. Jika bukan karena kekacauan di dunia saat ini, saya khawatir mereka tidak akan terlibat perselisihan apapun. Namun, bahkan sekte yang paling sederhana pun pasti akan memiliki konflik dengan sekte lain. Sekte cahaya fantasi juga sama. Menurut Nyonya Su, sekte cahaya fantasi pernah mengalami konflik dengan sekte seribu lampu, namun alasannya tidak diketahui. Liu Yi berkata, tetapi pada akhirnya, sekte seribu cahaya dikalahkan dan kehilangan puluhan tetua. Pada akhirnya, ketua dari sekte seribu cahaya keluar untuk menengahi dan sekte cahaya fantasi berhenti melanjutkan masalah ini. Mendengar ini, Luan menarik napas dalam-dalam. Jika ini masalahnya, sekte cahaya fantasi benar-benar kuat. Tidak hanya itu, roda takdir dari sekte cahaya fantasi adalah air. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki roda takdir tingkat atas, mereka sedikit banyak akan menekan api. Si cantik yang berkata dengan suara rendah, bersama dengan kerjasama dari sekte Guntur Hitam dan sekte Guang Yu, bahkan jika sekte Suancong dan sekte Sembilan Pedang Kuat, mereka akan dirugikan dalam hal kekuatan. Ya, inilah kebenaran sekte tersebut. 15 sekte dengan roda takdir jelas lebih kuat dalam hal atribut dibandingkan 16 sekte tanpa kekuatan khusus. Bahkan jika 16 sekte memiliki spesialisasinya sendiri, mereka tidak dapat dibandingkan dengan spesialisasi roda takdir. Secara keseluruhan, 15 sekte lebih kuat dari rata-rata 16 sekte. Tentu saja, ada sekte yang kuat di antara 16 sekte, seperti sekte Yin yang ilahi. Tapi untuk pertempuran ini, bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara dua sekte. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sekte Api Neraka berada dalam posisi yang dirugikan. Hasil akhir akan dilihat sebagai pihak yang mengambil inisiatif menyerang. Apakah sekte Api Neraka dapat menghasilkan kartu truf yang dapat membalikkan keadaan? 2203. Pantai Beracun adalah pertempuran besar dan kacau di selatan. Seperti dugaan banyak sekte, dua sekte melawan satu sekte melawan dua sekte. Secara logika, satu sekte seharusnya lebih unggul, dan memang itulah yang terjadi. Bahkan jika keuntungannya tidak besar, itu masih akan mengubah skala pertempuran. Itu hanya masalah waktu saja. Di pihak sekte Sembilan Pedang, Liu Xi memimpin 130 tetua sekte Sembilan Pedang untuk melawan musuh sampai mati. Seperti namanya, sekte Sembilan Pedang adalah sekte yang berfokus pada pedang. Apa yang disebut sekte Sembilan Pedang sebenarnya adalah seni surga yang kuat yang diciptakan oleh Nenek Mo yang pendiri sekte Sembilan Pedang. Itu disebut, Sembilan Pedang Bintang dan Bulan. Sembilan Pedang Bintang dan Bulan dibagi menjadi sembilan tingkat, dengan setiap tingkat berhubungan dengan suatu alam. Dengan kata lain, guru surgawi tingkat delapan paling banyak dapat berkultivasi hingga tingkat kedelapan. Hanya guru surgawi level sembilan yang dapat sepenuhnya mempelajari Sembilan Pedang Bintang dan Bulan. Tetapi bahkan jika itu hanya tingkat kedelapan dari Sembilan Pedang Bintang dan Bulan, kekuatan yang dihasilkannya begitu kuat hingga mencekik. Setiap sinar pedang begitu tajam hingga membuat orang gemetar. Bahkan petir dari sekte Guntur Hitam terpotong oleh sinar pedang. Ia tidak dirugikan saat bertarung melawan roda takdir. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya seni surga ini. Namun, seperti kata pepatah, semakin jelas keistimewaannya, semakin jelas pula kelemahannya. Sekte Sembilan Pedang kuat dalam menyerang, tetapi pertahanan mereka relatif lemah. Apalagi ketika seni pedang mereka tidak pandai menyerang dalam jarak yang luas. Ini akan memberikan celah dan peluang besar bagi racun dan ilusi musuh, menyebabkan anggota Sekte Sembilan Pedang tidak berani menyerang dengan bebas. Ini sangat merepotkan bagi pengguna pedang yang ingin sehalus air mengalir. Sembilan Pedang Bintang dan Bulan Liu Xi meraung dengan marah. Dalam sekejap, sinar pedang menembus udara. Sepertinya hanya ada satu sinar pedang, tapi berisi total delapan kekuatan berbeda. Delapan kekuatan berkumpul dalam satu arah, bertabrakan sengit dengan Tandar Megalosaurus di depan salah satu tetua Sekte Guntur Hitam. Ledakan. Pada saat terjadi kontak, Tandar Megalosaurus mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ia masih mampu melawan, tetapi ketika tujuh kekuatan lainnya datang satu demi satu, Tandar Megalosaurus langsung hancur dan terbang menuju yang lebih tua. Bum-bum-bum. Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, sinar pedang langsung menelan yang lebih tua. Beberapa lampu pedang membombardir tubuh orang ini. Cahaya pedang itu berdiameter hampir seribu kaki. Bahkan orang-orang di belakang orang ini langsung mengelak. Adapun orang ini, sosoknya terus-menerus terkoyak oleh cahaya pedang. Ketika cahaya pedang menghilang di udara, seluruh tubuhnya menjadi sangat rusak, dan dia jatuh dari langit ke tanah. Dia meninggal di tempat. Bahkan guru surgawi tingkat delapan tertinggi di mata dunia bagaikan rumput di tengah kekacauan dunia, hilang begitu saja. Sangat umum bagi orang untuk mati dalam perang. Orang-orang di sekitar mereka tidak sempat merasa sedih atau takut. Serangan di sekitar mereka tidak memungkinkan mereka mengubah emosi sama sekali. Mereka selalu melindungi diri mereka sendiri atau membunuh orang. Membunuh berarti seseorang akan dibunuh juga. Salah satu tetua dari sekte yang sama, yang berjarak seribu kaki dari Liu Xi, telah diselimuti oleh kekuatan musuh. Kekuatan petir sekte Guntur Hitam telah membatalkan teknik pedang surgawi miliknya, namun dia baru saja terkena racun musuh. Separuh tubuhnya mati rasa, dan teknik pedangnya berkurang drastis. Tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dalam sekejap, orang ini menyadari bahwa semua orang di depannya telah menghilang. Tidak ada musuh, tidak ada sekutu. Di seluruh dunia, di selatan pantai racun bencana, hanya ada dia. Bahkan suaranya telah hilang, dan dia hanya bisa mendengar suara lemah. Menghindari. Menghindari. Gemuruh. Pilar petir besar turun dari langit. Sambaran petir, yang diameternya lebih dari seribu kaki, menghantam tubuh orang ini, menyebabkan dia jatuh dari langit ke tanah. Dia berada jauh di dalam jurang, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang lagi. Para tetua di sekitarnya, termasuk Lucy, memiliki tatapan yang sangat dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia memiliki banyak peralatan pertahanan tingkat delapan, dan dia bahkan memiliki peralatan pertahanan yang dapat menahan racun dan ilusi. Namun, bukan berarti teman-temannya juga memilikinya. Bagi guru surgawi manapun, senjata dan peralatan pertahanan dengan tingkat yang sama adalah hal yang langka dan berharga. Sekte Sembilan Pedang dan Sekte Seratus Senjata tidak memiliki hubungan dagang yang baik. Selain itu, Sekte Seratus Senjata selalu membatasi ekspor senjata dan peralatan pertahanan mereka. Jika tidak, jika sekte lain dilengkapi sepenuhnya, mereka akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka, dan mereka akan kehilangan keunggulan dalam hal senjata dan peralatan pertahanan. Melihat salah satu miliknya terhempas ke tanah, Lucy bahkan lebih marah. Dia memegang pedangnya dan terbang menuju si pembunuh, yang telah menjadi target berikutnya. Ketika orang ini melihat Liu Xi bergegas ke arahnya, dia terkejut. Dia telah melihat pedang kuat itu bersinar dengan jelas dan tahu bahwa dia bukan tandingan Liu Xi. Dia segera mundur dan bertarung dengan teman-temannya. Kedua kubu yang berseberangan terus bertarung. Sekte Sembilan Pedang, dengan Sembilan Pedang Bintang dan Bulan, yang kuat, mampu bersaing dengan roda nasib Sekte Guntur Hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tampaknya kedua Sekte dan satu Sekte berimbang. Namun kenyataannya, masih ada kesenjangan antara kedua belah pihak, dan kesenjangan ini disebabkan oleh Sekte Suancong. Sekte Suancong adalah sekte yang tidak memiliki banyak ciri unik. Alasan mengapa Sekte Suancong bisa eksis dan menyerap kekuatan dan bakat baru adalah karena sebuah keyakinan. Itu benar. Intinya, Sekte Suancong adalah sebuah gereja. Secara teoritis, itu harus disebut Sekte Suancong. Namun menurut aturan yang ditetapkan oleh Klan Hachiko, hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, disebut Sekte Suancong. Keyakinan Sekte Suancong sangatlah rumit. Mereka mengajarkan apa yang disebut nilai-nilai universal dan kesetaraan dunia. Namun, banyak hal kotor yang mereka lakukan. Intinya, mereka menggunakan keyakinan mereka untuk menipu pengikutnya dan menarik pengikut baru. Namun, banyak pejuang kuat di Sekte tersebut juga dicuci otak oleh keyakinan ini. Mereka mempercayainya tanpa keraguan dan pada akhirnya, mereka menipu diri mereka sendiri. Namun, keyakinan bukanlah kekuatan. Hal ini terutama berlaku untuk egoisme ekstrim yang dianjurkan oleh Sekte Suancong. Di medan perang yang besar ini, kekuatan Sekte Suancong jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sekte Guangyu. Ini menambah banyak tekanan pada pihak mereka sendiri. Ledakan Ledakan Medan perang berada dalam kekacauan. Ledakan tidak berhenti, telinga semua orang sakit dan pendengaran mereka sangat terpengaruh. Saat pertempuran berlanjut, seluruh medan perang menjadi berantakan, bukan hanya satu garis pertempuran. Dalam pertempuran kacau seperti itu, mungkin saja ada musuh di segala arah. Namun, mungkin juga ada sekutu di segala penjuru. Tentu saja, sekutu di segala penjuru sebagian besar berasal dari Sekte Suancong. Hal ini membuat kedua Sekte di kubu yang sama geram. Namun, di medan perang, mereka tidak bisa melampiaskan amarahnya. Mereka harus menunggu hingga pertempuran berakhir. Waktu berlalu dengan lambat, seluruh tanah telah runtuh dan berubah menjadi jurang yang sangat besar. Dibandingkan dengan awal pertempuran, Sekte Apikarma tidak mendekat ke Pantai Racun. Dan sebaliknya, mereka terpaksa mundur puluhan ribu kaki. Jumlah korban di kedua belah pihak semakin meningkat. Namun, tidak ada keraguan bahwa Sekte Apikarma lebih menakutkan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kalah. Dukong dari Sekte Apikarma dan Liu Xi dari Sekte Sembilan Pedang sama-sama menyadari hal ini. Satu-satunya cara untuk membalikkan situasi adalah dengan menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Mengalahkan atau menangkap tetua inti musuh pasti akan menyebabkan musuh kehilangan semangatnya dan membalikkan keadaan. Segera, Dukong dan Liu Xi, yang berada jauh di kedua sisi medan perang, mundur untuk mencari tetua inti musuh. Dengan sangat cepat, Dukong menemukan tetua inti dari Sekte Guangyu, Liu Tang, sementara Liu Xi menemukan tetua inti dari Sekte Guntur Hitam, Gai Ting. Segera, mereka berdua melewati medan perang dan bergegas menuju target mereka. Ketika jarak mereka kurang dari 50 ribu kaki, Liu Tang dan Gai Ting juga memperhatikan serangan Dukong dan Liu Xi. Mereka segera mundur menghadapi musuhnya. Dukong versus Liu Tang. Bisa dibilang saat musuh bertemu, matanya akan memerah. Liu Xi versus Gai Ting, itu adalah persaingan dalam hal kekuatan dan ketajaman. Dukong, yang menyerang dari jauh, adalah orang pertama yang menyerang. Dengan suara gemuruh, Buddha jahat setinggi seribu kaki muncul di sekelilingnya. Dengan Buddha jahat di sampingnya, tidak peduli apakah itu racun atau cahaya ilusi, tidak ada yang bisa mendekatinya. Bila tangan Dukong menebas di udara, segera, Buddha jahat menebas Liu Tang. Liu Tang adalah seorang penguasa langit bumi dan air dengan atribut ganda. Bahkan jika atribut racunnya tidak dapat menyentuh lawannya, dia yakin bahwa dia tidak takut pada Dukong. Dia meraung dengan marah. Di medan perang yang kacau, dia tidak bisa menghindari serangan itu. Tanah keras setinggi ribuan kaki muncul di sekelilingnya dan menuju ke arah pedang api yang turun dari langit. Gemuruh. Dalam sekejap, bunga api dan batu beterbangan kemana-mana, mengguncang langit dan bumi. Para tetua inti dari kedua sisi perang akhirnya saling berhadapan dalam perang besar ini. 2.204 Gemuruh. Pedang Buddha jahat menebas batu itu, dan lapisan atas batu itu langsung terlempar. Namun, batunya juga cukup keras, dan pedang apinya terhalang setelah memotong batu itu sekitar 2.000 kaki. Ketika Buddha jahat hendak mencabut pedangnya, batunya berubah lebih cepat. Retakan di batu dengan cepat berubah menjadi cair dan menyatu seperti rawa, menyelimuti pedang yang menyala dan dengan cepat mengembun menjadi batu. Daripada ke cair dan kembali lagi, semuanya dilakukan hampir seketika, tetapi pedang Buddha jahat terperangkap di dalam dan tidak dapat ditarik keluar. Meskipun pedang itu berevolusi dari energi api dan dapat ditinggalkan kapan saja, jika dia ingin membuat pedang lain, itu akan mempengaruhi keseimbangan seluruh teknik rahasia. Tidak peduli apa, selama dia meninggalkan pedangnya, teknik rahasianya akan melemah. Oleh karena itu, dukong tidak mau melepaskan pedangnya. Tubuh Buddha jahat terus menyerang ke depan, memegang pedang dengan kedua tangan dan menariknya keluar dengan seluruh kekuatannya sambil menendang batu dengan kedua kakinya. Gemuruh. Dengan tarikan dan tendangan, pedang api itu ditarik dengan paksa di tengah jalan. Batuan besar terus terkelupas dari permukaan pedang tempat ia ditarik keluar dan ditendang, namun meski begitu, batu tersebut tidak sepenuhnya retak. Bukan saja tidak retak, namun ketika kaki Buddha jahat menghantam batu tersebut, batu tersebut langsung berubah menjadi cair. Hal ini menyebabkan titik penyangga Buddha jahat kehilangan pijakannya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam batu. Entah itu batu atau cairan, semuanya beracun. Beberapa racun tidak hanya efektif melawan tubuh manusia, tetapi juga melawan kekuatan. Air dan tanah pada awalnya adalah musuh api, dan kombinasi air dan tanah ditambah racun, bahkan api karma dengan cepat dimusnahkan. Dukong kaget saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Liutang, dan dia tidak menyangka Liutang telah menguasai kombinasi air dan tanah hingga tingkat yang luar biasa. Sekarang pedang dan kakinya terjebak, bahkan jika dia mematahkan pedang dan kakinya, itu akan berdampak besar pada Buddha jahat, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dalam hal ini, lebih baik menyerah dan meminimalkan dampaknya pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, sosok dukong segera mundur dengan cepat dari Buddha jahat, dan pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, Buddha jahat tidak bergerak maju, melainkan langsung mengulurkan tangannya dan memeluk seluruh lapisan batu dengan erat. Merusak. Gemuruh. Buddha jahat meledak di tempat. Semua kekuatan menghantam lapisan batu di depannya. Lapisan batu itu langsung hancur berkeping-keping. Di tengah bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, sosok liutang terbang mundur dengan cepat. Mengontrol perubahan air dan tanah mengharuskannya untuk terus-menerus menuangkan kekuatannya ke dalam bebatuan. Hal ini menyebabkan bebatuan tersebut tiba-tiba meledak dan mempengaruhi dirinya sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak berimbang dalam konfrontasi pertama mereka. Ketika para tetua inti bertarung, para tetua di sekitarnya gemetar dan mundur ke jarak tertentu. Ini karena dia khawatir dia akan terjebak dalam baku tembak, dan juga memberi mereka lebih banyak ruang untuk bertarung. Ini semua untuk menghormati yang kuat. Dukong dan Liu Tang hanya berjarak dua ribu kaki. Mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa tidak ada yang bisa mundur dari pertempuran ini. Jika mereka melakukannya, itu akan sangat mempengaruhi momentum sekte mereka. Selain itu, tidak ada yang mampu menanggung kerugian. Jika mereka melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Liu Tang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Dukong di kejauhan seperti ular berbisa. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Ada empat cincin di masing-masing tangannya. Ada total delapan cincin, semuanya memancarkan warna cahaya berbeda. Secara alami, Dukong dapat melihat delapan cincin itu dengan jelas. Itu bukanlah warna dari delapan atribut dasar. Sebelum pertempuran, dia telah menyelidiki dengan cermat metode anggota utama musuh. Selain itu, ini adalah penatua inti sekte Guangyu. Delapan cincin Liu Tang yang terluka mengandung delapan jenis racun berbeda. Itu bisa menyatu dengan air dan tanah di tubuhnya untuk membentuk delapan jenis racun. Bahkan bisa mempengaruhi kesadaran seseorang. Itu sangat menakutkan dan sulit untuk dilawan. Tapi, semua racun akan dimusnahkan oleh api karma. Ah! Dukong meraung dengan liar. Dalam sekejap, pola aneh muncul di sekujur tubuhnya. Pola-pola ini memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuh Dukong. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api karma yang pekat. Api karma ini bahkan menghasilkan riak-riak yang berkelap-kelip dengan pancaran jantung yang berdebar-debar. Gemuruh. Aura Dukong melonjak dengan gila-gilaan. Energi yang dia pancarkan saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang di sekitarnya, mengubahnya menjadi pecahan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi aura yang berdebar-debar, bahkan wajah liutang pun berubah jelek. Api adalah yang paling mahir dalam daya ledak. Sekte api karma tidak terkecuali. Ini seharusnya menjadi salah satu teknik ledakan terkuat dari sekte api karma, tubuh sejati karma Buddha. Menurut ajaran sekte api karma, Buddha karma ini harus menyalakan api karma di pembuluh darah sepenuhnya. Selain kekuatan yang dianugerahkan oleh keyakinan, pola di sekitar tubuh akan memusatkan kekuatan tanpa bocor keluar. Itu akan mengubah seluruh tubuh seseorang menjadi seseorang dengan kekuatan, kecepatan dan pertahanan luar biasa, tak terkalahkan. Ledakan. Dukong langsung keluar, seluruh tubuhnya berubah menjadi garis merah saat dia dengan cepat menyerang liutang. Sangat cepat. Tubuh liutang bergetar. Energi yang datang dari dukong bahkan lebih kuat dari Buddha jahat tadi. Tetapi dengan energi terkonsentrasi seperti itu, hampir mustahil baginya untuk menolak. Pilihan paling bijak adalah menghindari serangan terberat dan menundanya hingga daya ledak lawan berakhir. Segera, liutang dengan cepat menghindar ke samping. Namun saat ini, sebuah masalah muncul. Medan perang dipenuhi energi. Ruang yang tersisa baginya untuk bergerak terlalu kecil. Dua ribu kaki seperti langkah menuju guru surgawi level delapan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, jika dia terlihat terlalu bingung, hal itu akan menimbulkan kepanikan bagi para tetua di sekitarnya. Dia tidak bisa terus berlari. Setelah liutang dengan cepat berputar pada jarak dua ribu kaki, kecepatan kuat dukong telah menyusulnya. Dia tidak ingin melarikan diri lagi. Dia segera berbalik dan mengayunkan tangannya. Sebuah cincin di tangan kanannya tiba-tiba menyala. Seketika, rawa-rawa yang menutupi langit dan menutupi bumi menyembul. Ledakan. Rawa hijau tua segera menghalangi semua jalur dan pandangan dukong. Itu menyelimuti dukong. Dukong yang menggunakan tubuh sejati karmik Buddha, tidak mengelak sama sekali. Karena seluruh tubuhnya dilindungi oleh api karma yang kuat, tidak perlu mengelak. Rawa tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali. Bang! Merasakan dukong bergegas menuju rawa, mata liutang menjadi dingin. Ia segera mendesak agar rawa-rawa itu berubah menjadi bebatuan. Di saat yang sama, semua racun berkumpul menuju pusat. Namun, ledakan. Rawa yang baru saja berubah menjadi batu langsung meledak. Dukong menembak keluar dari dalam dan menyerang liutang. Dia tidak terjebak. Liutang semakin mengernyit. Cincin di tangan kirinya menyala kembali. Dia sekali lagi melepaskan serangan efek area ke arah dukong yang berjarak kurang dari seribu kaki. Dalam sekejap mata, paku batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dukong. Setiap paku batu memiliki panjang lebih dari 10 sang dan diameter setengah sang. Praktisnya kedap udara. Berbeda dengan racun di rawa-rawa tadi, bebatuan kali ini benar-benar merah, seolah-olah terbakar. Benar sekali, ini adalah racun api. Namun, mata dukong dipenuhi dengan ketajaman saat dia melihat bebatuan tersebut. Dia tidak mengelak sama sekali. Dia langsung menggunakan tubuhnya untuk menabrak mereka. Ledakan. Paku batu itu langsung meledak. Itu bahkan tidak mempengaruhi kecepatannya. Ledakan. Dukong terus maju ke depan. Dia tidak mengubah arahnya sama sekali. Dia langsung keluar dari paku batu ini. Ada pun racun api di bebatuan. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan api karma yang kuat. Dalam hal pengekangan, api adalah kekuatan terbaik untuk menahan racun. Suhu api karma bisa membakar hampir semua racun. Setelah dukong menerobos paku batu, dia berada kurang dari 200 kaki dari liutang. Saat liutang hendak mengangkat tangannya untuk melakukan sesuatu, dukong bergerak lebih cepat. Dia segera mengangkat tangannya dan meninju liutang. Pukulan ini segera menyebabkan garis merah yang sangat panjang dan tipis menyapu udara. Itu lebih cepat dari kecepatan dukong dan langsung menuju ke dada liutang. Lampu merah ini sepertinya memanjang dari tubuh dukong. Kekuatan mengerikan yang terkonsentrasi pada satu titik membuat semua pertahanan liutang pucat jika dibandingkan. Tak berdaya, tubuh liutang berkelebat. Dalam sekejap, cahaya kemasan besar muncul dan membentuk bola dengan diameter 10 kaki. Itu menyelimutinya di dalamnya. Ledakan. Ding. Bola cahaya kemasan langsung terkena api karma. Cahaya kemasan meledak di depannya, dan dia terbang mundur. Dia mundur lebih dari 10 ribu kaki sebelum berhenti. Batuk. Saat cahaya kemasan pecah, liutang terbatuk dengan keras. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. 2.205. Dengan satu pukulan, liutang terluka di tempat. Faktanya, jika bukan karena baju besi kelas 8 yang baru saja menyala, liutang akan terluka parah oleh pukulan ini. Namun, meski dia terluka dan berdarah, itu tidak serius. Dengan kemampuan penyembuhan atribut air, dia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan menenangkan darah di tubuhnya. Namun, efek aktif armor kelas 8 tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Setidaknya, itu hanya bisa digunakan sekali dalam pertempuran ini. Armor kelas 8 hanyalah armor lunak kelas 8 biasa. Meski bisa menahan tebasan pedang, ia tidak bisa menghilangkan kekuatannya. Kekuatan pukulan dukong sungguh kejam, bahkan melebihi ekspektasi liutang. Sebenarnya pukulan ini bukanlah pukulan biasa. Itu adalah teknik rahasia tubuh sejati karma Buddha, jadi konsumsinya tidak sedikit. Melihat liutang menerima pukulannya, mata dukong menjadi dingin dan dia mengejarnya tanpa henti. Seperti semua teknik surga yang eksplosif, tubuh sejati api karma memiliki batas waktu, dan itu sangat singkat. Begitu ledakannya berakhir, akan menimbulkan beban serius pada tubuh. Pada saat itu, dukong pada dasarnya akan lumpuh. Dia harus menjatuhkannya. Ledakan. Melihat dukong bergegas mendekat, liutang tahu bahwa dia pasti tidak bisa menerima pukulan berikutnya. Pengalaman bertarungnya yang kuat membuat cincin di tangan kanannya menyala. Di saat yang sama, kekuatannya meledak sepenuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, rawa setinggi lebih dari 10 ribu kaki muncul dan bahkan menelan dukong yang sedang bergegas. Mata dukong liar, tubuh sejati api karma tidak kenal takut dan langsung bergegas ke rawa. Entah itu rawa atau racunnya, itu tidak bisa melukainya melalui api karma di sekitarnya. Ketika dia bergegas ke tempat liutang tadi, tubuhnya bergetar. Di mana dia? Dia pergi. Benar? Saat liutang menggunakan rawa, dia melarikan diri dari tempatnya sekarang. Di rawa, indra dukong hampir tertutup, tetapi liutang bisa merasakan segalanya. Keluar, dukong meraung dan segera memilih arah untuk melayangkan pukulan. Rawa di depannya segera diledakkan oleh pukulan tiraninya, dan sebuah lubang besar dengan diameter beberapa ratus kaki diledakkan dari rawa tersebut. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Tidak hanya itu, rawa tersebut juga sangat lengket dan memiliki daya disipasi yang sangat kuat. Jika itu adalah batu, kemungkinan besar seluruh rawa akan runtuh karena gempa bumi yang sangat besar, tetapi rawa tersebut pasti tidak. Bukan hanya tidak akan runtuh, lubangnya juga menutup dengan cepat, menjebak dukong lagi di rawa. Menyeret. Jelas sekali, apa yang dilakukan liutang terhenti. Dukong semakin mengernyit, akan merepotkan jika pihak lain ingin mengulur waktu. Namun, dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan telah bertarung dengan banyak orang. Dia telah melihat terlalu banyak orang terseret dalam pertempuran, jadi dia tidak akan panik hanya karena ini. Dukong menarik nafas dalam-dalam dan mengayunkan tangan kirinya. Segera, sabuk facra di pergelangan tangannya terlempar keluar dan melayang di depannya. Dukong berteriak dan membanting telapak tangannya ke arah sabuk facra. Sabuk facra segera terbakar dan setiap bodi terbakar dengan amukan api karma. Pemusnahan total. Ledakan. Dua puluh empat bodi di kepala raja facra segera meledak dan melesat ke segala arah dengan dukong sebagai pusatnya. Selain itu, ukurannya dengan cepat bertambah selama proses tersebut, membentuk dua puluh empat bodi besar dengan diameter lebih dari seribu kaki. Bodi api karma yang berkobar tingginya seribu kaki, dan suhunya yang kuat dengan cepat mengeraskan rawa di sekitarnya. Namun kenyataannya, listrik belum mulai menyala. Dua puluh empat bodi mulai bergerak cepat ke arah yang sangat rumit dan berirama, dan kekuatan yang menakutkan segera menyelimuti seluruh rawa. Gemuruh. Rawa yang tingginya lebih dari seribu kaki segera meledak dan hancur berkeping-keping. Rawa itu terbang ke segala arah dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Di rawa yang meledak, liutang tidak punya tempat untuk bersembunyi dan segera muncul di hadapan dukong. Dukong menatap liutang. Jaraknya sekitar delapan ribu kaki, dan dua puluh empat bodi api karma yang besar tidak ditarik kembali. Meledaknya rawa tidak akan menghabiskan banyak tenaganya, jadi di bawah kendali dukong, mereka semua menembak ke arah liutang. Bodi api karma dua puluh empat menghantam satu arah, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat ini, ekspresi liutang sangat serius, dan bahkan wajahnya pun pucat. Dia tahu bahwa pertahanannya tidak dapat menahan serangan dari dua puluh empat karmic fire body, dan dia juga tidak dapat melarikan diri. Seolah-olah dia telah menjadi jalan buntu. Apa yang harus saya lakukan? Liutang hanya bisa mengertakan gigi dan menggunakan teknik pertahanan surgawi terkuatnya. Dia menyilangkan tangan di depan dada, meringkuk, dan meraum dengan marah. Prasasti gelap bumi yang hebat. Ledakan. Tubuh liutang langsung ditutupi oleh sebuah tablet batu raksasa yang panjangnya hanya dua ribu kaki. Permukaan tablet batu itu dipenuhi pola khusus yang memancarkan cahaya menyelaukan. Sepertinya itu tidak bisa ditembus dan memberikan perasaan sangat keras. Saat pertahanan terbentuk, bodi api karma tiba. Gemuruh. Tiga bodi api karma yang pertama bertabrakan dengan tablet batu hitam bumi besar. Di bawah dampak yang mengerikan, permukaan tablet batu hitam bumi besar meledak, dan retakannya setidaknya memiliki panjang dua ratus kaki. Namun, tablet batu hitam bumi besar memang tangguh, dan ternyata berhasil menahan serangan ketiga bodi api karma. Namun, itu masih jauh dari selesai. Bodi api karma yang meledak telah menghabiskan kekuatannya dan segera berubah menjadi facra bodi dengan diameter kurang dari satu inci. Bodi api karma di belakangnya tidak menimbulkan hambatan sama sekali. Dengan kata lain, tablet batu hitam bumi besar sedang menghadapi serangan berkelanjutan dari 24 bodi api karma. Gemuruh. Liu Tang, yang berada di tengah-tengah tablet batu hitam bumi besar, mengatupkan giginya dan bertahan. Sudut mulutnya berdarah saat dia menahan serangan gila bodi api karma. Jika tablet batu hitam bumi besar pecah, dia akan terkena bodi api karma sepenuhnya. Saat itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Serangannya sangat cepat sehingga tidak memberinya waktu untuk bernapas. Dalam sekejap, ada 12 serangan karmic fire body. Harus dikatakan bahwa tablet batu hitam bumi besar memang tangguh. Perlu diketahui bahwa sabuk fajra penyeberangan langit bukanlah senjata kelas 8 biasa. Itu adalah benda yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan telah disempurnakan oleh api karma para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu meningkatkan kekuatan api karma secara signifikan. Namun, diameter Great Earth Dark Stoney tablet tidak lebih dari 300 kaki. Jaraknya tidak lebih dari 300 kaki, dan masih ada setengah dari bodi api karma yang tersisa. Bagaimana dia bisa menahannya? Wajah Liu Tang pucat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal di sini. Ini tidak hanya terkait dengan keseluruhan perang, tetapi juga terkait dengan reputasinya. Kalah dari keledai botak dari sekte api karma. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak mau menanggung keburukan seperti itu. Segera, delapan cincin di tangan Liu Tang menyala pada saat bersamaan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Delapan cincin itu tidak hanya mengandung racun yang sangat sulit dia tahan, tetapi juga mengandung kekuatan yang sangat kuat. Racun itu hanya bisa ada dengan mengandalkan kekuatan, yang berarti dia bisa mendapatkan kekuatan yang melebihi kekuatannya dalam sekejap. Bang! Tinju Liu Tang bertabrakan di depannya dengan seluruh kekuatannya dan meledak ke depan. Gemuruh! Segera, warna langit menjadi gelap. Kekuatan menakutkan yang sepertinya telah menemukan jalan keluar ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan bodi api karma di depannya. Kekuatan yang dibentuk oleh delapan warna itu berdiameter lebih dari 500 kaki. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus bodi api karma di depannya dan menyapu dukong di langit di belakangnya. Tubuh dukong gemetar hebat saat melihat ini, dan dia langsung menghindar tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatan delapan warna itu lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selain efek ledakan bodi api karma, dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Ledakan! Racun yang mengerikan itu mengenai separuh tubuh dukong. Di bawah kekuatan yang sangat kuat, api karma di separuh tubuh dukong meledak, menyebabkan separuh tubuhnya bertabrakan dengan racun. Engah! Dukong segera memuntahkan setegup darah dan segera dikirim terbang. Gemuruh! Ledakan mengerikan terdengar lagi. Kali ini, bodi api karma di sekitar tubuh Liu Tang meledak setelah dukong kehilangan kendali. Meskipun bodi api karma yang meledak tidak secara langsung mengenai tubuh Liu Tang, dampak kuatnya melonjak dari segala arah dan segera menghancurkan tablet batu hitam bumi besar terakhir milik Liu Tang dan mengenai tubuh Liu Tang. Engah! Sama seperti dukong, Liu Tang juga memuntahkan setegup darah dan terlempar di tempat. 2206 Kedua belah pihak terluka parah. Kedua belah pihak terbang jauh dalam garis lurus. Teman-teman mereka buru-buru maju untuk menangkap mereka sebelum mereka berhenti. Separuh tubuh dukong berlumuran darah, dan banyak bagian tubuhnya yang rusak parah. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa parah dampaknya. Namun kenyataannya, kalau hanya di permukaan saja, masih baik-baik saja. Dukong bisa menanggungnya sendiri, dan dia akan mampu menanggungnya setelah meminum pil. Tapi masalah sebenarnya adalah racunnya. Dengan delapan jenis racun yang menyatu, bahkan Liu Tang tidak akan tahu cara mendetoksifikasinya. Racun itu mengalir melalui darah dan ki dukong. Ini semua adalah racun yang bisa membunuh jika bersentuhan. Jika bukan karena api karma dalam garis keturunan dukong, yang memiliki kemampuan melawan racun yang sangat besar, guru surgawi level delapan lainnya pasti sudah mati. Tidak peduli apa, dukong tidak bisa terus berjuang. Dia harus kembali ke sekte untuk menerima perawatan. Tidak diragukan lagi, dukong tidak memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Liu Tang yang terkena dampak mengerikan juga dirawat oleh sesama sesepuh sekte. Tubuhnya terluka parah akibat beberapa ledakan karmic fire body. Selain itu, api karma dari ledakan tersebut telah menyebabkan luka bakar parah di tubuh Liu Tang. Api karma memiliki kekuatan destruktif dan korosif yang kuat. Itu sangat mirip dengan racun, dan sangat sulit untuk mengeluarkan racun api. Kedua belah pihak benar-benar kehilangan kemampuan bertarung, dan tidak ada yang menang. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa tertekan, namun mereka juga menghela nafas lega. Khususnya bagi sekte Guang Yu, sudah sangat sulit untuk mencapai hasil seperti itu. Tidak ada yang menyangka Liu Tang bisa mencapai hasil seperti itu dalam pertempuran dengan dukong. Pertarungan di sisi ini telah berakhir, namun di sisi lain masih berlanjut. Itu adalah Gaiting dari sekte Guntur Hitam dan Liu Xi dari sekte Sembilan Pedang. Saat dukong dan Liu Tang bertarung, Gaiting dan Liu Xi saling menyerang dari jauh. Gaiting mengendalikan petir, sementara Liu Xi mengendalikan pedangki. Liu Xi adalah seorang guru surgawi dengan atribut angin. Biasanya, atribut angin master surgawi di bawah level 6 akan lebih kuat daripada atribut lainnya. Namun setelah level 6, mereka akan menjadi lebih lemah. Tapi Liu Xi berbeda. Fakta bahwa dia bisa menjadi tetua inti dari sembilan pedang sekte sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah menemukan jalan yang baik untuk atribut anginnya. Pedang adalah senjata yang paling cocok dengan atribut angin. Tidak ada yang tidak dapat diatasi, dan hanya kecepatan yang tidak dapat mengatasinya. Pedangki yang kuat dan petir hitam sebenarnya tidak dirugikan dalam hal serangan jarak jauh. Mereka berimbang. Saat kedua belah pihak berada dalam jalan buntu dan tidak ada pihak yang ingin mengambil tindakan pertama, seorang tetua tiba-tiba datang ke pihak mereka dan memberitahu mereka tentang situasi di sisi lain medan perang. Ketika mereka berdua mendengar bahwa Dukong dan Liu Tang sama-sama menderita luka berat dan kehilangan kemampuan bertarung, keduanya mengerutkan kening. Bagi sekte guntur hitam, ini adalah situasi yang bisa mereka terima. Pertukaran Liu Tang dengan lawan yang begitu kuat sangat berharga. Tapi, bagi sembilan pedang sekte, ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Sebagai pihak yang menyerang, tekanan terhadap mereka semakin meningkat. Mereka tidak boleh kalah, jika tidak, momentum seluruh perang akan sangat terpengaruh. Liu Xi segera menoleh untuk melihat Gai Ting di kejauhan. Kilatan dingin muncul di matanya saat niat bertarungnya mencapai puncaknya. Jika dia bisa mengalahkan Gai Ting, dia masih punya kesempatan untuk mengubah situasi. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Ini adalah karakter Liu Xi. Dia segera bergegas ke depan dan bergegas menuju Gai Ting yang berada ribuan kaki jauhnya tanpa peringatan apapun. Tubuh Gai Ting gemetar saat melihat ini. Dia tidak menyangka Liu Xi tiba-tiba bergegas mendekat. Namun, ini juga merangsang semangat juang yang kejam di dalam hatinya. Dia adalah tetua inti dari sekte guntur hitam, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemarahannya bahkan lebih mudah tersinggung saat dia menggunakan sepasang palu petir. Karena pihak lain ingin melawannya, dia akan bertarung lebih keras lagi. Lihat apakah aku tidak mematahkan pedangmu. Gai Ting meraung. Seluruh tubuhnya dan palunya ditutupi dengan petir hitam yang menakutkan saat dia juga menembak ke arah Liu Xi. Mata Liu Xi berkilat dingin mendengar kata-kata provokatif Gai Ting, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang kultifator atribut angin, teknik gerakannya sangat anggun. Bahkan jika dia menyerang ke depan dalam garis lurus, itu masih memberikan kesan air mengalir. Jarak ribuan kaki ditempuh dalam sekejap mata. Sebelum mereka mendekat, tak satu pun dari mereka melancarkan serangan. Sebaliknya, mereka berdua memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, keduanya sangat percaya diri. Hah. Gai Ting memanfaatkan momentum itu dan berputar membentuk lingkaran. Kemudian, dia menghantamkan palunya dari langit ke arah Liu Xi. Petir hitam menutupi langit. Pengguna pedang tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk bersaing dalam kekuatan. Liu Xi segera menghindar, dan di saat yang sama, menusuk dengan pedangnya. Pedang lebih panjang dari palu. Meski palu tidak bisa mengenainya, pedangnya bisa menembus tulang rusuk Gai Ting. Ding. Gai Ting tidak memberi Liu Xi kesempatan ini. Dia memegang palu di tangan kirinya dan menghempaskan pedangnya. Inilah keuntungannya. Dia memiliki senjata di kedua tangannya, sedangkan Liu Xi hanya memiliki satu senjata. Baik dalam hal menyerang atau bertahan, dia memiliki keunggulan absolut. Biarpun teknik pergerakan lawannya sangat cepat, dengan dukungan petir hitam dan senjata dua tangannya, bukan saja dia tidak dirugikan, dia bahkan punya sedikit keuntungan. Ding. 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 Suara benturan senjata yang tak terhitung jumlahnya terdengar dengan cepat di udara. Setiap kali senjata bertabrakan, akan timbul dampak yang sangat besar. Bahkan memaksa masyarakat sekitar yang sedang berjuang mundur. Angin kencang dan kilat hitam saling terkait dan melesat terus-menerus. Sangat mudah bagi mereka untuk melukai orang lain. Dengan gabungan kekuatan petir dan angin, ketajamannya tak terbayangkan. Namun, harus dikatakan bahwa dalam hal tabrakan murni, Gai Ting jelas lebih unggul. Benturan senjata yang terus-menerus bahkan mengenai tangan kanan Liu Xi, menyebabkannya terasa sedikit mati rasa. Namun, Gai Ting pasti tidak akan mengalami masalah seperti itu. Menggunakan trik dan menembus permukaan dengan satu titik adalah cara menuju kemenangan dengan pedang. Suara mendesing. Setelah menghindari palu Gai Ting, sebelum palu berikutnya tiba, Liu Xi mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah pergelangan tangan Gai Ting sambil menghindari palu petir. Kita harus tahu bahwa kekuatan palu sangat luar biasa. Namun, di dunia ini, sebagian besar hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekuatan yang besar berarti kelembaman yang besar, dan sulit untuk ditarik kembali. Oleh karena itu, menghadapi perubahan teknik Liu Xi yang tiba-tiba, Gai Ting tidak siap. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah dan menghindar. Lebih penting lagi, pergelangan tangan Gai Ting tidak dilindungi oleh armor. Hanya ada dua jalan di depannya. Entah dia dengan paksa menahan pedang ini, atau dia menyerah pada palu petir di tangan kanannya. Dalam sekejap, Gai Ting membuat pilihan terbaik, yaitu berkompromi. Dia tidak segera melepaskan cengkeramannya. Sebaliknya, di saat-saat terakhir, dia melepaskan cengkeramannya dan membiarkan palu petir itu terbang keluar. Bisa. Ujung pedangnya mengiris pergelangan tangannya, namun tidak melukai otot dan tulangnya. Palu petir terbang dari tangannya, langsung menuju dada Liu Xi. Teknik gerakan Liu Xi sangat kuat, dan dia telah mengetahui niat lawannya. Namun, dia tidak memikirkannya terlebih dahulu, sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Dengan separuh tubuhnya dimiringkan, dia hanya bisa mengangkat tangan kirinya untuk menangkis palu petir. Ini berarti dia dengan paksa menahannya. Peng. Palu petir bertabrakan dengan lengan Liu Xi. Liu Xi mengayunkan tangan kirinya sekuat tenaga dan berhasil menangkis palu petir itu jauh-jauh. Namun, kekuatan palu petir yang sangat besar ditambah dengan kekuatan petir hitam menyebabkan lengan kirinya mati rasa. Terlebih lagi, dia bisa mendengar suara tulangnya patah. Lengan kirinya lumpuh, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan akibat sambaran palu petir. Liu Xi mengerutkan kening, menahan rasa sakit karena patah tulangnya saat dia mundur dengan cepat. Menggunakan pedang panjang lengan kanannya, dia memaksa gaiting mundur. Suara mendesing. Segera, kedua belah pihak dipisahkan sejauh seratus kaki. Liu Xi jelas terengah-engah, alisnya berkerut erat dan wajahnya pucat. Meskipun dia menggunakan pedangnya dan bukan lengan kirinya, rasa sakit dan mati rasa di lengan kirinya akan menyebabkan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Namun, lawannya tidak jauh lebih baik. Meskipun dia tidak terluka, palu ganda miliknya telah menjadi palu tunggal. Terlepas dari kekuatan atau pertahanannya, jumlahnya sudah sangat berkurang. Mata Liu Xi tajam, satu pedang melawan satu palu, jika dia masih kalah, dia tidak akan bisa hidup lagi. Ledakan. Liu Xi segera bergegas maju, menyerang gaiting dengan kecepatan penuh. Gaiting tidak mundur, dia yang pemarah segera menutupi seluruh tubuhnya dengan petir hitam. Meski hanya satu palu, dia masih memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya dalam satu serangan. 500 kaki. Saat kedua pihak hanya berjarak 500 kaki, petir hitam di sekitar tubuh gaiting tiba-tiba berubah, membentuk bentuk kepala naga. Meski tidak besar, ia memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan Liu Xi pun terkejut. Kekuatan mengerikan ini tidak hanya terkonsentrasi pada palu petir, tapi juga menutupi seluruh tubuh gaiting. Teknik rahasia. Ini pasti teknik rahasia sekte guntur hitam. Ketika Liu Xi bereaksi dan menghindar, jarak antara kedua pihak sudah mencapai 300 kaki. Tubuh Liu Xi melonjak, jelas ingin terbang di atas kepala gaiting, tetapi gaiting tidak membiarkan ini terjadi. Jika kamu pindah, aku akan pindah. Jika kamu pindah, aku akan pindah. Jika kamu naik, aku juga akan naik. Tidak ada cara untuk menghindari jarak 300 kaki. Melihat ini, hati Liu Xi tenggelam. Transformasi lawannya memang membuatnya mustahil untuk menghindar. Kalau begitu, dia akan bertarung dengan kekuatannya. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik rahasia sekte guntur hitam? Pedang dan palu, dia ingin melihat siapa yang bisa membunuh pihak lain. Segera, kekuatan seluruh tubuh Liu Xi meletus. Dia, yang telah mengumpulkan kekuatan, segera menikam dengan pedangnya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan meledak, menghancurkan ruang di sekitarnya seolah-olah akan menelan dunia. Sembilan pedang bintang dan bulan. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, para tetua inti dari kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. 2207. Gemuruh. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Petir hitam dan angin kencang saling terkait dan melesat ke segala arah, memaksa semua orang untuk mempertahankan diri. Ruangan seluas lebih dari 1500 kaki langsung berubah menjadi gelap. Hampir mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, kemampuan pemulihan diri ruang itu sangat kuat dan cepat. Ruang tersebut dengan cepat pulih dan akhirnya pulih sepenuhnya. Semuanya muncul di depan mata semua orang. Ketika semua orang melihat hasilnya, mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka tercengang. Di tengah ledakan, keduanya masih bersama. Tander hammer gaiting ada di bahu kanan Liu Xi. Kali ini, pukulan keras itu hampir meruntuhkan seluruh bahu kanan Liu Xi dan separuh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terdistorsi dan tampak ganas. Selain cedera bahu kiri Liu Xi, bisa dikatakan Liu Xi telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun, keadaan gaiting tidak jauh lebih baik. Pedang di tangan kanan Liu Xi telah sepenuhnya tenggelam ke dadanya dan menembus dari depan ke belakang. Pedang itu telah tenggelam ke titik akupuntur Sansong miliknya. Pedang yang sangat tajam itu juga menyebabkan kerusakan besar pada organ dalamnya, termasuk jantungnya. Jika bukan karena Liu Xi tidak dapat menyuntikkan kekuatan apapun ke dalam pedang, dia akan membiarkan atribut angin di pedang menelan organ dalam gaiting dan bahkan menyebabkan ledakan angin. Gaiting pasti sudah mati. Kedua belah pihak terluka. Kedua belah pihak terluka lagi. Namun jika dilihat dari hasilnya, gaiting seharusnya mati lebih cepat. Liu Xi bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, jika dia tidak mendapat perawatan, cepat atau lambat dia akan meninggal. Para guru surgawi dari kedua belah pihak segera bergegas mendekat. Kedua belah pihak sangat waspada, takut musuh akan menyerang. Namun pada akhirnya kedua kubu tidak menyerang. Mereka hanya berusaha menyelamatkan orang. Pedang panjang itu dicabut dari dada gaiting. Para tetua dari kedua belah pihak dengan cepat membawa mereka berdua menjauh dari medan perang untuk menerima perawatan. Pada titik ini, empat tetua inti dari enam sekte telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Hanya dua tetua inti yang tersisa bertarung. Xie Zhong dari Sekte Cahaya Meraj dan Zhong Wei Ping dari Sekte Suancong. Namun, kedua tetua inti ini tidak akan pernah bisa bertarung langsung seperti empat tetua sebelumnya. Sekte Cahaya Meraj pandai menggunakan ilusi. Mereka bukanlah orang-orang yang bertarung langsung. Zhong Wei Ping tidak akan mengambil inisiatif untuk bertarung langsung dengan musuh. Dia masih ingin hidup lebih lama. Pertempuran itu sudah berlangsung lama. Setidaknya sudah 10 menit. Ada lebih dari seribu orang yang bertempur di kedua sisi. Saat ini, setidaknya 300 orang terluka dan setengah dari mereka terluka parah. Tak perlu dikatakan lagi, di Sekte manapun, Guru Surgawi tingkat 8 adalah landasan kekuatan mereka. Setelah terluka parah, mereka dapat mundur sepenuhnya ke Sekte untuk memulihkan diri dan tidak perlu bertarung sampai mati. Kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan yang bisa bertahan lama. Pertempuran kacau terus berlanjut. Faktanya, jarang sekali para tetua inti bertarung sendirian. Selain itu, terbukti bahwa koordinasi Sekte Guangyu jauh lebih baik dibandingkan dengan Sekte Apikarma. Sekte Apikarma tidak mengeluarkan kekuatan atau metode khusus apapun yang menyebabkan kerja sama Sekte Guangyu mendapatkan lebih banyak keuntungan dan sekarang sudah sangat jelas. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun Zhong Wei Ping tidak berani menyerang dengan paksa, dia sangat pintar. Dia dengan cepat menilai bahwa situasi keseluruhan tidak dapat diubah, dan semakin lama dia menunda, semakin sulit dia untuk melarikan diri. Jika mereka mundur sekarang, mereka masih bisa menjamin keselamatan sebagian besar dari mereka. Jika mereka tidak mundur sekarang, lebih dari separuh dari mereka mungkin mati. Zhong Wei Ping adalah orang yang tidak peduli dengan reputasinya. Dia adalah seorang pencatut murni. Hal ini membuatnya mengambil keputusan paling jelas saat ini. Dia segera mundur dan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke langit. Gemuruh. Cahaya kemasan besar melesat ke langit. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Sekte Guangyu mengira musuh akan menggunakan metode yang menakutkan, namun kenyataannya, itu adalah sinyal bagi semua orang untuk mundur. Tetua inti dari tiga sekte memiliki hak untuk memerintahkan mundur, dan hal terpenting di medan perang adalah mematuhi perintah. Ketika tiga sekte dari sekte api karma melihat cahaya yang terbit, mereka segera menyerang dengan sekuat tenaga, memaksa musuh di sekitar mereka mundur dengan cepat ke arah selatan. Gemuruh. Gemuruh terdengar di langit. Segera, tetua inti dari sekte cahaya ilusi, Xie Zong, menyadari bahwa musuh sedang mundur. Namun, Xie Zong tidak memberi perintah untuk mengejar. Bagaimanapun, para tetua inti dari kedua sekte terluka parah dan perlu dirawat. Selain itu, sekte api karma bukanlah kekuatan yang habis. Sudah merupakan kemenangan bagi mereka untuk bisa mundur, dan tidak perlu bertarung sampai mati. Di bawah keputusan kedua belah pihak, orang-orang dari sekte api karma mundur dengan cepat. Namun, dalam proses mundur, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami lebih banyak serangan dan lebih banyak korban jiwa. Pada akhirnya, orang-orang dari sekte api karma benar-benar mundur, dan sekte guang yu tidak mengejar mereka. Mereka menyaksikan musuh terbang semakin jauh, melarikan diri ke dalam susunan teleportasi. Kami menang. Kami menang. Ya, kami menang. Segera, ada sorakan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya di langit, merayakan kemenangan mereka dan fakta bahwa mereka masih hidup. Tanah di bawahnya telah runtuh hingga kedalaman yang tidak diketahui, dan area tersebut juga tidak diketahui. Bahkan sebagian besar wilayah di selatan pantai beracun rusak parah dan terkena dampaknya. Secara keseluruhan, seperenam wilayah sumber daya telah hancur. Sejak saat ini, sekte guang yu dapat dianggap menderita kerugian besar. Orang-orang dari sekte guang yu juga mundur, menyisakan kurang dari seratus orang untuk menjaga tempat itu, jika musuh kembali dan melancarkan serangan mendadak, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Pada titik ini, seluruh pertempuran akhirnya berakhir. Kedua belah pihak menghitung kerugian mereka, tetapi tidak peduli apapun, reputasi sekte api karma akan terpengaruh karena pertempuran ini, atau bahkan menurun drastis. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, sekte api karma. Di dalam kuil, Dusu melihat ke arah dukong yang terluka parah dan mengerutkan kening. Seluruh tubuh dukong berubah warna, terutama separuh tubuhnya yang terkena racun sudah menjadi kaku. Napasnya sangat lambat, seolah dia akan mati kapan saja. Cepat bawa dia menemui master sekte. Dusu segera memerintahkan yang lebih tua. Tidak mungkin dia menyelamatkan dukong, hanya master sekte yang punya kesempatan. Penatua membawa dukong menemui master sekte, dan dengan sangat cepat, muncul berita yang mengatakan bahwa dukong masih bisa diselamatkan, tetapi lukanya terlalu parah, dan dia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa bulan. Selain itu, kekuatannya sangat terpengaruh, dan dia tidak akan mampu bertarung untuk tahun depan. Selain itu, kultivasinya di masa depan pada dasarnya tidak berguna, dan dia tidak akan dapat meningkat selama sisa hidupnya. Akan lebih baik jika dia bisa mempertahankan kekuatannya saat ini. Setelah mendengar jawaban ini, Dusu sangat marah hingga dia membanting tinjunya ke meja, menyebabkan meja itu hancur. Di depannya, sesepuh yang melaporkan jumlah orang terkejut, dan tubuhnya gemetar, tidak berani melanjutkan berbicara. Dusu segera melihat ke arah yang lebih tua dan meraung dengan keras, bicara lah. Tetua itu terkejut sekali lagi, dan dengan cepat berkata dengan suara gemetar, dalam pertempuran ini, kami telah kehilangan 21 orang, 30 orang luka berat, dan 78 orang luka ringan. Wajah Dusu muram, dan sepertinya ada api karma yang menyala di matanya. Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meletus, menakuti orang tua di depannya untuk mundur selangkah, dan segera minta diri. Benar, Dusu sangat marah. Master Sekte sangat mempercayainya, dan mengizinkannya menjadi komandan pertempuran ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran pertama akan gagal. Jika dia tahu, dia tidak akan mengirim dukung, dan akan pergi sendiri. Apal yutang, dia pasti bisa membunuhnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Masalah ini pasti akan menyebar dengan cepat, dan reputasi Sekte Api Karma akan sangat terpengaruh. Bahkan di masa depan, ketika dunia berada dalam kekacauan, akan sulit untuk menjalin sekutu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan semakin marah dia, semakin dia tidak bisa menjaga ketenangannya. Tubuh Dusu menegang, dan apapun yang terjadi, dia harus segera mendapatkan kembali wajahnya. Segera, Dusu mengirim orang untuk mencari orang-orang dari Sekte Suancong dan Sekte Sembilan Pedang untuk membahas masalah ini. Para tetua inti dari dua sekte lainnya segera tiba, tetapi wajah mereka jelas sangat berat, dan mereka tidak terlihat baik. Ketika kedua tetua inti mendengar bahwa Dusu akan melancarkan pertempuran skala besar lainnya, wajah mereka menjadi dingin, dan mereka berdua menyatakan penolakan mereka. Mereka baru saja mengalami kekalahan besar, dan aura serta kekuatan mereka rusak parah. Mereka membutuhkan waktu untuk pulih dan pulih. Karena mereka akan melancarkan pertempuran lagi, mereka memiliki cukup banyak orang, tetapi kepercayaan diri mereka pasti akan rusak, dan mereka akan kalah tanpa pertempuran. Melihat kedua Sekte menolaknya, Dusu menjadi semakin marah, dan dia hampir menjadi marah. Beruntungnya, ia masih mampu menjaga rasionalitasnya. Jika dia menyinggung Sekte Suancong dan Sekte Sembilan Pedang, maka Sekte Api Karma akan diisolasi, dan mereka akan dimusnahkan oleh Sekte Guangyu dan dua sekte lainnya. Menderita. Sekarang, dia hanya bisa bertahan. 2.208. Berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke semua sekte. Bukan hanya hasilnya, tapi juga situasi enam sekte setelah pertempuran. Tidak jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya. Segera, Ice Fire Union juga menerima laporan ini. Luan dan para wanita keluarganya berkumpul di rumah untuk membaca dan berdiskusi. Sekte Api Karmik memiliki 20 korban jiwa dan 30 luka berat. Sekte Sembilan Pedang memiliki 24 korban jiwa dan 35 luka berat. Sekte Suancong memiliki 22 korban jiwa dan 40 luka berat. Sekte Guangyu mempunyai 16 korban jiwa dan 22 orang luka berat. Sekte Guntur Hitam memiliki 21 korban jiwa dan 37 luka berat. Merajelite Sek memiliki 14 korban dan 22 luka berat. Setelah membaca, Luan menyampaikan laporan tersebut kepada yang lain dan berkata, jumlah korban tewas di kedua belah pihak hampir sama, tetapi jumlah korban luka berat sangat berbeda. Untungnya, kami mundur lebih awal. Kalau tidak, jumlah korban tewas akan meningkat pesat. Saya benar-benar tidak menyangka Sekte Guangyu akan menang. Liu Yi terkejut setelah membaca laporan itu. Dia berkata dengan emosional, Bukan hanya kami. Banyak sekte lain yang menaruh harapan besar pada Sekte Api Karma sebelum pertempuran ini. Sepertinya hasil dari pertempuran antar sekte sangat tidak dapat diprediksi. Itu benar. Si cantik yang mengangguk ringan dan berkata, Namun, Sekte Guntur Hitam dari Sekte Guangyu memiliki banyak korban. Sebagai andalan dari tiga sekte, Sekte Guntur Hitam membutuhkan waktu untuk pulih. Tanpa Sekte Guntur Hitam, Sekte Guangyu dan Sekte Cahaya Meraj tidak akan berani bergerak. Dengan kata lain, Kedua Sekte tidak akan bertarung untuk saat ini. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kematian dalam pertempuran ini akan memaksa kedua belah pihak untuk duduk dan berbicara? Atau akankah membuat mereka lebih sulit untuk berdamai? Saya lebih condong ke arah yang terakhir. Liu Yi merenung sejenak dan berkata dengan serius, Jumlah korban tewas memang tidak cukup untuk saling bertentangan. Namun, masalahnya adalah kedua belah pihak memiliki tetua inti yang terluka. Menurut laporan tersebut, Beberapa tetua inti masih dalam kondisi kritis. Perbedaan antara tetua inti dan tetua biasa sangat besar. Kehilangan Nyonya susudah membuat marah Tau San Light Sek dan hampir menyebabkan mereka memulai perang dengan Tau San Pagoda Divine Sek. Terlebih lagi, Empat tetua inti terluka parah. Semua wanita mengangguk. Mereka semua setuju dengan pendapat Liu Yi. Jika mereka bisa menelan ini, Mereka bukanlah Sekte Api Karma. Bagaimanapun, Dia telah melakukan kontak dengan Sekte Api Neraka beberapa kali. Sekte Api Neraka selalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka bisa bernegosiasi ketika mereka memiliki keuntungan, Tapi mereka tidak akan pernah bernegosiasi setelah mengalami kemunduran. Bahkan jika itu demi reputasi mereka, Mereka akan tetap berjuang sampai akhir. Di mata mereka, Hal ini berkaitan dengan keagungan iman. Gadis-gadis itu mengangguk lagi. Sejak dia mengambil alih diplomasi aliansi, Semua orang telah menyaksikan pertumbuhannya. Dia bukan lagi gadis kecil yang hanya tahu bagaimana bergaul dengan semua orang. Namun kesucian tubuhnya tetap terjaga sempurna dan tidak hilang. Ini adalah temperamennya yang paling berharga. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Luan berkata, Namun, tidak mudah bagi Sekte Api Karma untuk membalikkan keadaan. Kemungkinan besar mereka akan membuat keputusan lain, Seperti mencari Sekte lain untuk bergabung atau metode lain. Saya khawatir hasil pertempuran berikutnya mungkin tidak sama dengan hasil hari ini. Benar, Liu Yi tersenyum dan berkata, Tetapi semakin sengit pertarungannya, semakin baik, Sehingga kita tidak perlu melakukan apapun di masa depan. Momong-momong, setelah kita menyelamatkan Dusin, Apakah Sekte Cahaya Segudang bereaksi? Luan bertanya, Dan aku ingat Nyonya Su berkata bahwa Sekte Cahaya Segudang Dan Master Sekte dari Sekte Sembilan Pedang memiliki hubungan dekat. Kali ini, Sekte Sembilan Pedang berpartisipasi dalam perang Dan menderita banyak korban. Akankah Miriat Lightsek memberikan bantuan? Lagi pula, ketika Sekte Cahaya Segudang menghadapi Sekte Seribu Menara Ilahi Dan Sekte Hujan berkabut, Kedua belah pihak berdamai karena intervensi dari Sekte Sembilan Pedang. Sekte Sembilan Pedang seharusnya tidak duduk diam dan menonton. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, Saya juga memikirkan hal ini, Tetapi Sekte Cahaya Segudang lebih lemah daripada Sekte Sembilan Pedang. Jika mereka benar-benar ingin membantu, Itu tergantung pada apakah Master Sekte Sembilan Pedang bersedia meminta cahaya segudang. Master Sekte dari Sekte Akan sangat bagus jika Miriat Lightsek bisa dilibatkan, Kata Liu Lan. Luan sedikit mengangguk. Jika Sekte Cahaya Segudang benar-benar bergabung, Maka hampir semua Sekte yang memiliki konflik langsung dengan persatuan APS Akan terlibat dalam perang ini. Pada saat itu, Sekte-Sekte ini akan terluka parah dan diam, Yang akan memberikan kesempatan terbaik bagi persatuan APS untuk berkembang. Momo ngomong, Ada satu hal yang mungkin perlu dilakukan suamiku. Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata pada Luan. Luan sedikit terkejut, Dan wanita lainnya juga sama. Namun, Luan segera menjadi sangat senang. Sekarang dia benar-benar tidak ada hubungannya. Berkultivasi dalam pengasingan setiap hari hanya menghasilkan sedikit kemajuan dalam kekuatannya. Dia langsung bertanya dengan penuh minat, Ada apa? Beberapa hari yang lalu, Untuk menstabilkan hubungan kita dengan sekutu kita, Saya meminta Suanger untuk mengirimkan beberapa hadiah ke Sekte Bunga Bulan. Liu Yi berkata, Terakhir kali kami pergi ke Sekte Bunga, Bian King Liu sedang mengasingkan diri. Kali ini, Saya memintanya untuk pergi bersama Suanger. Bian King Liu pandai dalam bidang sastra dan musik. Dia mengobrol baik dengan banyak tetua dari Sekte Bunga Bunga. Bakatnya meyakinkan banyak orang. Mendengar ini, Luan terkejut. Dia sangat percaya pada bakat saudara Bian. Dengan Broter Bian sebagai kontak, Persahabatan mereka dengan Sekte Bunga Bunga akan meningkat pesat. Sekte Bunga Bulan menghargai bakat Bian King Liu, Jadi kali ini, Mereka memberi kita keuntungan besar. Liu Yi berkata, Sekte Bunga Bulan menerima kabar bahwa banyak Harta Karun muncul akibat gempa bumi di Tenggara Laut Utara Ketiga, tidak terlalu jauh dari Laut Utara Kedua. Awalnya, Sekte Bulan Bunga dan Sekte Hujan berkabut akan hadir, tetapi sekarang Sekte Bulan Bunga ingin menyertakan kami. Sekte Mistryin memiliki hubungan yang baik dengan kami, jadi mereka tentu saja tidak akan setuju. Harta Karun. Luan terkejut dan bertanya, lalu mengapa Sekte Bunga Bulan tidak langsung mengambilnya? Apakah ada masalah? Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, tempat di mana Harta Karun itu muncul tidak jauh dari pulau yang digunakan Sekte Bulan Bunga untuk bertamasya. Setelah orang-orang dari Sekte Bulan Bunga mengetahuinya, mereka segera pergi ke laut dalam untuk mengambil Harta Karun tersebut, tetapi mereka menemukan bahwa itu adalah kastil yang sangat besar. Ada pasukan khusus di luar kastil. Jika Anda mendekat, Anda akan merasa lemah. Banyak tetua mencoba tetapi tidak bisa mendekati kastil, jadi mereka tidak melakukan apapun. Kemudian, kastil ini segera ditemukan oleh ras-ras di laut. Sekarang, banyak binatang dan ras aneh berkumpul di sekitar kastil. Mereka semua ingin memasuki kastil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Liu Yi berkata, mereka ingin melihat apakah mereka dapat mematahkannya dengan roda takdirmu yang ekstrim. Ini adalah gagasan dari Guru Sekte Bulan Bunga, Litang. Bulan dingin di bunga, Litang. Luan tertarik dengan perjalanan ini. Ada banyak hal aneh di laut. Perlombaan yang bisa meninggalkan kastil jelas bukan hal biasa. Dia langsung berkata, oke, kapan kita berangkat? Secepat mungkin. Liu Yi berkata, ada begitu banyak binatang aneh di laut. Akan lebih merepotkan jika kita menundanya. Anda harus pergi ke prefektur Autre besok. Waktunya adalah lusa. Oke, Luan mengangguk. Suang Er, beritahu Sekte Bulan Bunga dan Sekte Hujan berkabut tentang hal ini. Minta mereka untuk bersiap. Liu Yi berkata. Ya, Suang Er segera mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Siang hari berikutnya, di Kota Hiu Dalam di prefektur Autre. Manajer arena duel Kota Hiu Dalam mengatur agar pertarungan Luan diadakan pada sore hari. Oleh karena itu, Luan akan bisa tiba tepat waktu jika dia tiba pada siang hari. Saat Luan muncul di luar arena duel, dia langsung menarik perhatian semua orang di Alun-Alun. Saat ini, ada banyak orang di Alun-Alun di luar duel arena. Tanpa ragu, mereka semua menunggu kedatangan manusia ini. Jika manusia ini tidak datang, pertarungan di dalam akan membosankan. Ada sorakan dan ejekan di Alun-Alun, serta segala macam suara aneh. Ada banyak bahasa binatang aneh yang tidak dapat dipahami dan tidak ingin dipahami oleh Luan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah dia dipuji atau dimarahi. Segera, Luan memasuki arena duel di bawah pengawasan penonton. Dia tidak perlu mendaftar. Dia berjalan melalui koridor panjang menuju tempat di mana taruhan bisa dipasang. Setelah memasang taruhan besar pada dirinya sendiri, dia meninggalkan pandangan orang banyak dan pergi ke ruang tunggu. Dengan pengalaman duel arena, banyak orang yang tidak lagi teguh dalam bertaruh. Sebaliknya, mereka sangat ragu-ragu. Sejujurnya, mereka masih khawatir duel arena dicurangi. Jika Luan bisa menang di depan semua orang dan membuktikan kekuatannya, banyak orang yang bersedia bertaruh padanya kali ini. Namun, Luan tidak melakukannya. Jika duel arena sebelumnya dicurangi, maka duel arena ini kemungkinan besar juga dicurangi. Namun, itu tergantung pada duel arena untuk memanipulasi taruhan. Namun, meski mereka tahu bahwa duel arena dicurangi, binatang aneh ini masih bersedia bertaruh. Tidak peduli apakah itu hasil dari duel arena atau pengaturan dari duel arena, selama itu adalah taruhan, mereka akan sangat senang. Namun, duel arena sebenarnya tidak dicurangi. Luan berjalan melewati koridor panjang dan segera tiba di ruang tunggu yang sudah dikenalnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Segera, semua orang di dalam menoleh untuk melihatnya. Di antara mereka, ada satu orang yang matanya membuatnya bergidik. 2209. Sangat dingin. Tatapan ini segera menarik perhatian Luan, tapi bukan hanya tatapannya yang dingin, tapi juga suhu seluruh ruangan. Hanya ada dua pintu keluar di ruang tunggu, pintu di belakang dan dinding kosong di depan. Namun, selama pertempuran, formasi akan menghalangi dinding, dan pintu di belakang akan tertutup secara otomatis, yang berarti seluruh ruangan kedap udara. Dengan cara ini, aura binatang aneh akan memenuhi seluruh ruangan, dan beberapa bahkan memiliki bau yang menyengat. Namun, ini adalah pertama kalinya Luan melihatnya mempengaruhi suhu seluruh ruangan. Seluruh ruangan sangat dingin, dan suhunya sangat rendah. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah tidak akan bisa tinggal di sini. Meski tidak akan terlalu merugikan masyarakat di sini, namun sedikit banyak akan membuat mereka tidak nyaman. Bahkan kursi-kursinya pun terasa dingin sampai ke tulang. Entah itu dari segi aura atau kekuatan, tidak ada keraguan bahwa situasi ini disebabkan oleh orang bermata dingin ini. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Seperti biasa, dia berjalan ke pojok baris pertama, duduk, memejamkan mata, dan dengan tenang menunggu gilirannya. Dalam proses bergerak maju, tatapan dingin orang ini tertuju pada Luan. Bahkan orang lain yang tidak sedang ditatap merasakan sakit yang menusuk di wajah mereka, seolah-olah ada angin yang menusuk lewat. Namun, Luan sangat tenang. Kecuali pertama kali dia bertemu dengan tatapan orang ini, dia tidak melihat orang itu lagi. Sikapnya yang tenang membuat semua orang di ruangan itu diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Bagi yang kuat, mengabaikan adalah provokasi terbesar. Masih banyak waktu sebelum acara utama tiba, tapi orang-orang di ruangan itu terdiam. Dinginnya kursi membuat binatang aneh peringkat tujuh ini tidak bisa duduk lama. Mereka bahkan harus keluar sesekali untuk beristirahat sebelum kembali. Namun, bahkan binatang aneh peringkat delapan biasa pun dapat dengan mudah menahan dingin ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Orang ini akan melihat ke arah Luan dari waktu ke waktu, tetapi Luan sedang beristirahat dengan mata tertutup. Satu jam kemudian. Tiba-tiba, orang ini berdiri, mengagetkan semua binatang aneh di ruangan itu. Mereka dengan cepat menoleh. Arah pergerakan orang ini tidak lain adalah lokasi Luan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung menahan nafas, dan darah di tubuh mereka tampak tegang. Mereka menatap dengan mata terbelalak untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, orang ini sampai di sisi Luan dan berhenti. Di bawah pengawasan semua orang, Luan akhirnya membuka matanya dan menatap orang yang berdiri di depannya. Kaulah yang mengalahkan Sudun. Orang ini berbicara, aura dingin keluar dari mulutnya, menghasilkan gelombang kabut putih. Ya, Luan tidak bangun. Dia memandang pihak lain dengan tenang dan bertanya, ada apa? Manusia, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku tidak pernah tahu bagaimana menahannya. Suara orang itu dingin ketika dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, akui kekalahan sekarang dan kamu masih bisa hidup. Mendengar ini, Luan berkata dengan tenang, terima kasih atas pengingatnya. Saya menghargai kebaikan Anda. Orang ini memandang Luan. Kenyataannya, ia tidak mencoba membujuknya demi keselamatan Luan. Sebaliknya, ia mencoba memprovokasi dan pamer. Ketenangan manusia ini membuatnya merasa seperti orang bodoh, dan ia berkata dengan keras, tidak ada yang bisa menolak kekuatanku. Apakah begitu? Luan tampak sedikit bingung dan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa kalah? Anda. Mendengar hal itu, orang tersebut langsung geram. Aura dingin langsung menyapu seluruh ruangan. Kursi yang sudah dipenuhi udara dingin tiba-tiba meledak dengan suara retak, seolah-olah akan roboh kapan saja. Perlu diketahui bahwa kursi tersebut bukanlah kursi biasa. Bahkan monster peringkat tujuh mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kursi ini. Tidak hanya kursinya, bahkan monster peringkat tujuh ini pun tidak mampu menahan udara dingin. Mereka buru-buru mundur, bahkan banyak yang kabur dari ruang tunggu. Namun, mereka hanya terpengaruh oleh udara dingin. Sebagian besar udara dingin terkonsentrasi di sekitar orang ini dan Luan. Udara dingin menyelimuti Luan. Kursi Luan seluruhnya tertutup oleh udara dingin, tapi Luan tetap tidak berubah. Tidak ada udara dingin di permukaan tubuhnya, bahkan pakaiannya pun tidak ada udara dinginnya. Kalau pakaian biasa pasti udaranya dingin. Tapi Luan mengenakan pakaian yang diberikan Fuyu padanya, terbuat dari air langit. Luan tidak tergerak, yang membuat mata orang ini semakin dingin. Dia sangat terkejut karena Luan bisa menahan udara dinginnya, dan juga terkejut karena Luan begitu tenang. Namun menurutnya, itu harus merupakan hasil dari kesabaran. Dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia masih jauh dari itu. Begitu pertarungan benar-benar dimulai, dia akan memberi tahu manusia ini apa sebenarnya rasa sakit dingin itu. Huh. Orang itu mendengus, dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu kembali ke tempat duduknya. Melihat konfrontasi telah berakhir, banyak binatang akhirnya menghela nafas lega. Mereka semua kembali ke tempat duduk masing-masing, tetapi mereka menjauh dari keduanya. Namun, harus dikatakan bahwa konfrontasi sebelumnya meningkatkan intensitas pertempuran antara keduanya. Duelnya pasti akan sangat tragis dan seru. Waktu terus berlalu. Akhirnya, setengah jam berlalu, dan semua pertarungan monster peringkat tujuh berakhir. Urutan pertempuran telah diatur dan diumumkan kepada publik. Seluruh penonton di arena tahu bahwa duel sesungguhnya akan segera dimulai. Setelah menyaksikan begitu banyak pertarungan tak berarti, itu membuat mereka semakin bersemangat untuk pertarungan ini. Tuan rumah juga sudah menunggu lama. Bahkan suaranya dinaikkan beberapa tingkat, diumumkan dengan lantang kepada penonton. Berikutnya adalah puncak pertunjukan. Manusia Luan, melawan mantan juara Tian Han. Suara mendesing. Seketika, penonton bersorak dan berteriak seperti ledakan, mengguncang seluruh kota hiu dalam dan menyebar jauh keluar kota. Semua orang telah lama menunggu pertempuran ini. Semua orang bersorak tanpa menahan diri. Namun, di antara penonton yang begitu gila, ada satu orang dengan wajah dingin. Dia tidak segila binatang di sekitarnya. Orang ini memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak lain adalah juara Deep Shark City saat ini. Iya, dia juga datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Arena duel Deep Shark City telah menghubungi tiga orang pada saat yang sama, jadi dia menerima kabar tersebut lebih awal. Namun, ia tidak datang untuk menyaksikan pertarungan pertama dengan Sudun, karena menurutnya manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sudun. Jelas sekali, hasil pertarungan itu mengejutkannya, jadi dia datang untuk menyaksikan pertarungan hari ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Tian Han. Dia kesulitan menang hari itu, dan dia mendapatkan banyak keuntungan. Dia juga tidak menyangka manusia akan memenangkan pertarungan ini, namun dengan pengalaman pertarungan terakhir, dia tidak menganggap entengnya. Jika dia menyaksikan pertarungan itu secara langsung, bahkan jika manusia itu benar-benar menang, dia bisa mengetahui kelemahan manusia itu terlebih dahulu. Di tengah sorak-sorai penonton, barisan di tepi arena diaktifkan. Dua sosok terbang keluar dari ruang tunggu dan mendarat di kedua sisi arena. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua kelompok itu terpisah sejauh 4.000 kaki. Di tengah sorak-sorai penonton, barisan muncul lagi dan menutupi seluruh arena. Ketika susunannya diaktifkan sepenuhnya, tekanan besar diberikan pada mereka berdua, menekan kekuatan mereka ke level 6. Setelah semuanya siap, suara pembawa acara kembali terdengar di tengah sorak-sorai liar. Dia berteriak, Duel, mulai. Ha! Sebelum pembawa acara menyelesaikan kalimatnya, hantian meraung marah dan membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Setiap es tingginya lebih dari 700 kaki, dan dengan cepat meluas ke arah Luan. Melihat es yang naik dari tanah di depannya, Luan melompat ke udara. Benar saja, es di bawah kakinya menonjol ke atas, tapi es itu juga berhenti setelah 700 kaki. Gemuruh. Dengan satu gerakan, Tian Han telah membentuk es besar di area seluas 6.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Luan berdiri di atas es yang besar, dan kakinya menginjak ujung es itu. Ketika area es yang begitu luas muncul, seluruh arena langsung menjadi dingin. Seolah-olah angin mulai bertiup, angin dan hawa dingin saling meningkatkan kekuatan, membuat arena semakin dingin. Namun, Luan, yang berada di atas es, tampaknya tidak terpengaruh sama sekali oleh hawa dingin. Dia memandang Tian Han di kejauhan dengan matanya yang dalam. Berhenti berpura-pura, mata Tian Han menjadi dingin. Dia mendengus dan membantingkan telapak tangannya ke es. Es itu segera pecah, dan es yang panjangnya lebih dari 600 kaki itu terbang menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan bahkan tidak berusaha mengelak. Dia mengangkat lengan kanannya dan meninju ujung es itu. Ledakan. Es sepanjang 600 kaki itu meledak dalam sekejap. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Mereka bahkan mengeluarkan suara keras saat bertabrakan dengan es di sekitarnya. Setelah menyerang, Luan menarik tangannya dan menatap Tian Han dengan tenang. Matanya yang dalam tidak berubah. Namun, tatapan ini, memberi orang ilusi bahwa dia mempertanyakan kekuatan Tian Han. 2210. Itu benar, itulah perasaannya. Itu sangat kuat bagi hantian, yang sedang ditatap oleh sepasang mata itu. Seperti namanya, kemampuan hantian terletak pada udara dingin. Hantian berasal dari ras langka yang disebut ras dingin. Perlombaan ini mampu mengendalikan udara dingin. Dengan kemampuan hantian, ia bisa dengan mudah membekukan seluruh lautan. Selain itu, suhu udara dingin sangat rendah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras normal yang bisa mengendalikan udara dingin. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hantian mampu mengalahkan sudun. Dunia cermin sudun sepenuhnya tertutup oleh udara dingin. Bahkan kemampuan sudun pun terpengaruh oleh udara dingin. Permukaan dunia cermin membeku dan bagian dalamnya sangat terpengaruh oleh udara dingin, menyebabkan kecepatannya melambat. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi sudun untuk mengontrol perputaran dunia cermin. Selain itu, sudun tidak mampu menahan hawa dingin dan Tian Han sangat pandai dalam serangan area. Oleh karena itu, sudun kalah. Luan memecahkan es itu dengan satu pukulan. Namun, tidak ada luka di tangan kanannya. Hanya ada lapisan es tipis. Bagi mereka yang berada di bawah Master Surgawi level 8, selain roda takdir, kiabadi, dan energi kematian pamungkas klan Hachiko, Deep Eyes miliknya tidak dapat dipatahkan. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya hampir tak terkalahkan. Jika kemampuan hantian hanya dingin, maka Luan akan sedikit kecewa. Pertarungan dengan sudun setidaknya telah memperluas wawasannya dan menambah pengetahuannya. Namun, jika lawannya hanya memiliki udara dingin, maka itu bukanlah ancaman baginya. Dibandingkan dengan Deep Eyes dari Fate Wheel yang terhebat, kemampuan hantian seperti memukul pelat baja. Hantian secara alami tidak tahan dengan tatapan seperti itu tanpa melakukan apapun. Ia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berteriak dengan marah, penjaran raka yang dingin. Ledakan. Dalam sekejap, es besar di sekitar Luan berubah. Es melingkar yang mengerikan keluar dari es. Setiap es berdiameter sekitar 15 meter. Mereka menutup seluruh area di sekitar Luan, membentuk sangkar es selebar 1000 meter. Luan tidak mengelak. Dia berdiri diam di ujung es dan menyaksikan sangkar itu menjebaknya di tengah. Jarak antar es kurang dari 10 meter. Itu cukup untuk dilewati seseorang. Namun, ternyata sangkar itu tidak sesederhana itu. Begitu orang di dalam mencoba untuk keluar, mereka pasti akan diserang. Namun, masalahnya adalah Luan tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di atas es dan mengabaikan sangkar di sekitarnya. Arogan. Hantian meraung dengan marah. Aku akan memberitahumu kekuatan udara dingin nanti. Sebelum suara Hantian selesai, sangkar. Udara dingin sangat dingin dan memenuhi sangkar, tetapi tidak dapat menyebar keluar. Jelas ada celah, tapi sangkar itu seperti ruang tertutup yang besar, mengunci semua yang ada di dalamnya, menyebabkan suhu turun semakin rendah. Bahkan paku es di bawah kaki Luan mulai retak. Dari angin, dari angin dari surga, dari angin, dari angin. Angin kencang ini benar-benar tidak teratur, membawa serta udara dingin yang membelah ke segala arah seperti pisau paling tajam. Semakin banyak goresan muncul di paku es, cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tadi adalah apakah itu dari Han dari es? Dia berdiri di atas es, memandang ke depan dengan ekspresi tenang dan mata yang dalam, sama sekali mengabaikan deru angin dingin di sekitarnya. Wajahnya sedikit merah. Meski rambut dan pakaiannya berantakan karena angin, tidak ada udara dingin di rambutnya. Bahkan tidak menjadi kaku karena udara dingin. Itu masih sangat lembut. Itu tidak ada gunanya. Luan memandang hantian di kejauhan dan memberinya jawaban dengan matanya. Cibiran hantian berubah menjadi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian kesungguhan. Ekspresinya berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Dia awalnya mengira manusia ini hanya mengertakkan gigi dan melawan. Namun, setelah mengamati dalam waktu yang lama, meskipun dia berakting, dia tidak bisa berakting dengan baik. Bahkan rambutnya pun palsu. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, kebenaran ada di depannya. Udara dinginnya tidak berguna. Tidak, bukan karena udara dinginnya tidak ada gunanya. Udara dinginnya tidak berguna untuk manusia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hantian akhirnya mengerutkan kening. Dia tidak percaya dan meraung lagi. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Seketika, es yang tak terhitung jumlahnya sepanjang lima kaki muncul di penjara es surga dan melesat ke arah Luan. Pada saat yang sama, mungkin ada lebih dari seratus es di penjara es surga. Mereka menyerang Luan dari berbagai arah dan sudut. Itu sangat berantakan. Tapi bagi Luan, dia sudah terlalu sering melihat serangan seperti ini. Baginya, hal itu bukanlah hal baru dan tidak menimbulkan ancaman. Dia bahkan tidak perlu menggunakan belati. Luan hanya perlu bergerak dalam jarak tiga kaki dari posisi aslinya untuk menghindari semua es. Semua es ini menghantam badan es besar di bawah dan es di penjara. Semuanya meledak dan hancur. Tapi setelah ratusan es, mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Luan. Gedebuk. Luan berdiri di ujung es lagi. Pakaiannya terjatuh dan menempel di tubuhnya seolah tidak terjadi apa-apa. Keheningan yang mematikan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ini berbeda dengan pertarungan dengan Xiaodun. Bahkan dengan penjara es surga, sebagian besar penonton telah melihat pertempuran ini dengan jelas. Baru saja, sosok manusia ini bergerak seperti hantu di area yang sangat kecil, tetapi semua serangan hantian meleset. Kemampuan semacam ini membuat semua makhluk mistis merasa mati rasa. Bagi Luan, ini sangat normal. Namun di mata orang lain, itu hanyalah sebuah keajaiban. Mereka bahkan curiga Luan memiliki semacam kemampuan khusus. Kalau tidak, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Posisi yang sama, tatapan yang sama. Ketika hantian melihat tatapan manusia ini lagi, tubuhnya bergetar hebat. Seolah ada nafas di tubuhnya. Seolah-olah dia akan mati lemas atau meledak. Manusia ini sama sekali tidak berniat melarikan diri dari penjara ini. Bagaimana manusia ini bisa menahan udara dingin di penjara ini? Apakah dia monster? Di bawah tatapan semua orang, Luan tidak melakukan gerakan apapun untuk melakukan serangan balik. Dia berdiri di penjara seolah sedang menunggu serangan hantian berikutnya. Seolah-olah dia ingin melihat kartu truf apalagi yang dia miliki. Empat ribu kaki jauhnya, hantian benar-benar marah dengan tatapan Luan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Setelah empat tarikan nafas, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraung dengan marah, dan pada saat itu, seluruh arena tampak bergetar hebat. Ah! Hantian meraung marah ke langit. Dalam sekejap, es di bawah kaki Luan hancur berantakan. Bahkan penjara setinggi seratus kaki di sekitarnya bergetar hebat, diambang kehancuran. Dengan hantian sebagai pusatnya, angin dingin yang kencang menyapu seluruh arena, membentuk pusaran air dingin yang besar. Saat angin semakin kencang, penjara itu akhirnya tertiup angin, dan akan berputar cepat seiring dengan pusaran air. Namun, meski penjara dipindahkan, Luan tidak berpindah. Hal ini menyebabkan tepi penjara terbang menuju Luan. Ketika Luan hanya berjarak sepuluh kaki dari penjara, es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di es penjara. Mereka menutup celah di antara es dan menusuk ke arah Luan pada saat yang bersamaan. Sepuluh kaki tertutup dalam sekejap. Dengan kekuatan Luan, tidak realistis baginya untuk mendobrak penjara yang sangat keras ini dengan satu pukulan. Mereka akan bertabrakan. Suara mendesing. Penjara itu terbang bersama pusaran air, tetapi Luan masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Adegan ini menyebabkan banyak orang gemetar hebat. Bahkan banyak orang yang berdiri dari tempat duduknya. Banyak dari binatang aneh peringkat delapan yang menyaksikan pertempuran itu mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Sebagian besar binatang aneh hanya melihat sosok manusia berkedip, dan kemudian muncul di luar penjara. Namun, ada juga binatang aneh yang memperhatikan dengan penuh perhatian. Mereka menyadari bahwa manusia itu sepertinya muncul begitu saja. Mungkinkah, kekuatan ruang angkasa? Hantian juga melihat pemandangan ini dari jauh. Meskipun hatinya menegang, dia tidak bisa membiarkan hal itu mempengaruhi kekuatan yang dia tunjukkan. Ah! Saat teriakan hantian menjadi semakin keras, dan semakin serak, seluruh arena akhirnya mengalami perubahan besar. Dinding es besar yang tak terhitung jumlahnya mengjulang dari tanah, dan dengan cepat naik ke ketinggian lebih dari 6.000 kaki, hampir mencapai puncak formasi arena. Dinding es ini berpotongan satu sama lain, membentuk ruang yang panjangnya tidak lebih dari 10 kaki. Benar sekali, es transparan membentuk dinding yang tak terhitung jumlahnya, membagi seluruh arena menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tembok-tembok ini tidak sepenuhnya terhubung, dan terdapat banyak celah. Kesenjangan ini tidak dapat dideteksi dalam waktu singkat, tapi bagaimanapun juga, untuk dapat menutupi arena sebesar itu dengan es, itu pasti menghabiskan lebih dari 40 persen kekuatan hantian. Di kejauhan, hantian terengah-engah setelah menggunakan gerakan ini, tetapi pada saat yang sama, dia menunjukkan senyuman dingin. Ini adalah jurus pamungkasnya, dan juga jurus pamungkas dari seluruh suku dunia bawah dingin, jurus pamungkas yang sebenarnya. Labirin dingin. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.